Tentu saja. Tidak hanya dia akan berterima kasih padamu, tapi dia juga akan segera menyerang orang-orang ini. Ratu Semut mengirimkan suaranya tanpa ragu-ragu. Mata Qin Fei Yang berkedip. Ratu Semut melanjutkan, Namun, bisakah kamu membantunya melepaskan diri dari kendali orang ini? Ya, Qin Fei Yang mengangguk. Kalau begitu aku mohon padamu untuk membantunya. Kami sudah berteman selama bertahun-tahun. Saya tidak tega melihatnya dimanipulasi seperti ini. Ratu Semut diam-diam berkata dengan nada memohon. Qin Fei Yang agak terkejut. Ratu Semut sebenarnya memohon padanya demi Kaisar Laba-laba. Tampaknya hubungan Ratu Semut dan Kaisar Laba-laba memang tidak biasa. Jawab aku, bagaimana kamu ingin mati? Atau apakah kamu begitu putus asa sekarang sehingga kamu tidak tahu bagaimana menjawabku? Melihat Qin Fei Yang tidak menjawab, Zuge Ming Yang berkata dengan tidak sabar dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Qin Fei Yang masih tidak menjawab. Namun, tatapannya seperti sedang melihat badut. Kaisar Laba-laba melirik Ratu Semut dan Qin Fei Yang, lalu memandang Zuge Ming Yang dan berkata, Tuan, target Anda adalah manusia itu. Saya sudah menangkapnya untuk Anda. Bisakah Anda memberi Ratu Semut jalan keluar dan membiarkannya pergi? Zuge Ming Yang berkata, Siapapun yang bersama Qin Fei Yang, baik manusia atau binatang, harus mati. Kaisar Laba-laba buru-buru berkata, Tapi... Namun, sebelum dia bisa berkata apa-apa, Zuge Ming Yang melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin, Apakah menurut Anda Anda berhak bernegosiasi dengan saya dalam situasi Anda saat ini? Saya menyarankan Anda untuk tidak menantang kesabaran saya lagi. Kalau tidak, aku akan membunuhmu juga. Mendengar ini, mata Kaisar Laba-laba langsung dipenuhi permusuhan. Namun, ia hanya bisa menahannya karena pencegahan dari teknik jiwa darah. Zuge Ming Yang tersenyum menghina. Dia menilai Qin Fei Yang dan berkata, Tahukah Anda berapa banyak kerusakan yang telah Anda lakukan terhadap saya selama bertahun-tahun? Kalau begitu aku benar-benar minta maaf. Qin Fei Yang terkekeh. Kamu pikir kamu bisa menyelesaikan ini hanya dengan permintaan maaf? Apakah kamu tahu bagaimana semua orang membicarakanku di belakangku? Dia berkata bahwa aku, Zuge Ming Yang, bukan tandinganmu, Qin Fei Yang, tidak peduli seberapa keras aku berusaha. Mereka mengatakan bahwa aku, Zuge Ming Yang, ditakdirkan untuk diinjak-injak olehmu selama sisa hidupku, Qin Fei Yang. Kamu bahkan mengatakan bahwa aku, Zuge Ming Yang, adalah sampah. Di masa lalu, kultifasiku jauh lebih tinggi daripada milikmu, tetapi pada akhirnya, kamu tidak hanya mengejarku, kamu bahkan meninggalkanku jauh di belakang. Tahukah kamu betapa sakitnya perasaanku setiap kali mendengar kata-kata itu? Seberapa besar dia membencimu? Semakin banyak Zuge Ming Yang berbicara, dia menjadi semakin gelisah. Tangannya terkepal erat, dan matanya merah. Dia seperti binatang buas yang menjadi gila. Apa yang mereka katakan juga adalah kebenaran. Menghadapi kebenaran, bukankah kamu harus menerimanya? Qin Fei Yang berkata dengan acuh tak acuh, dengan senyum main-main di wajahnya. Fakta omong kosong. Jika Anda tidak memiliki pil potensial, siapakah Anda? Jika kamu tidak memiliki kastil dan Chang Sui, siapa yang tahu berapa lama kamu akan mati? Apakah kamu masih sombong? Qin Fei Yang, Qin Fei Yang, kamu harus ingat bahwa bukan karena kamu lebih berbakat dariku, Zuge Ming Yang, tetapi kamu lebih beruntung dariku. Namun, keberuntungan akan habis suatu hari nanti. Misalnya, saat ini, aku bisa menginjak-injakmu dan menyiksamu sesukaku. Zuge Ming Yang tertawa dan mengeluarkan belati. Apa yang sedang kamu lakukan? Qin Fei Yang berkata dengan sedikit kepanikan di matanya. Apa yang saya lakukan? Bertahun-tahun, penghinaan yang kau berikan padaku. Dan pertikaian darah keluarga Zuge. Hari ini, aku akan menyelesaikan semuanya denganmu. Mulai sekarang, tidak ada Qin Fei Yang di dunia ini. Hanya aku, Zuge Ming Yang. Tidak lama kemudian, saya, Zuge Ming Yang, akan menggantikan Pangeran Cilik dan menjadi Kaisar Dinasti Kin Besar. Pada saat itu, dinasti Kin Besar tidak lagi bermarga Kin, tetapi Zuge. Zuge Ming Yang mencibir. Apa? Qin Fei Yang terkejut. Dia mengira pengajar agung sedang mencoba merebut tahta karena dia ingin menjadi Kaisar. Dia tidak menyangka hal itu akan membuka jalan bagi Zuge Ming Yang. Apakah kamu terkejut? Itu benar, karena kamu tidak akan pernah tahu bahwa akulah yang terpilih yang sebenarnya. Zuge Ming Yang mencibir. Yang terpilih. Qin Fei Yang menghela nafas dalam hati. Sungguh orang yang bodoh. Dia berkata dengan tenang, bagaimana dengan Pangeran Cilik? Bagaimanapun juga, dia adalah saudaramu. Setelah merebut tahta, apa rencanamu terhadapnya? Orang-orang dari keluarga Zuge tidak mengetahui bahwa Pangeran Cilik sebenarnya adalah Putra Kaisar. Di depan tahta, kekuasaan, dan kekuasaan, apakah keluarga itu? Ambil contoh Pangeran pertama. Meskipun dia juga anak haram ayahku, dan meskipun ayahku dan leluhur Yun memintaku untuk membantunya, jika waktunya tepat, aku akan tetap membunuhnya. Zuge Ming Yang mencibir. Qin Fei Yang menghela nafas, kamu benar-benar kejam. Zuge Ming Yang berkata, untuk mencapai hal-hal besar, seseorang harus memiliki keberanian dan kemampuan. Orang yang berhati lembut dan lurus seperti Anda tidak akan pernah mencapai hal-hal besar. Qin Fei Yang terkeke dan berkata, kalau begitu, apakah kamu yakin aku pasti akan hidup lebih lama darimu? Hidup lebih lama dariku. Zuge Ming Yang tercengang. Dia tidak bisa menahan tawa, tapi ada sedikit ejekan dalam tawanya. Kamu masih bisa mengatakan hal bodoh seperti itu saat ini. Sepertinya kamu masih belum memahami situasimu saat ini. Pergi dan ingatkan dia, biarkan dia merasakan bagaimana rasanya menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Zuge Ming Yang melambaikan tangannya, dan belati itu mendarat di tangan seorang pria kekar di sampingnya. Pria kekar itu tersenyum sinis, meraih belati, dan berjalan menuju Qin Fei Yang. Qin Fei Yang berkata, Apakah kamu melupakan sesuatu? Saya mengirim wanita muda dari rumah naga Phoenix ke kastil kuno. Tentu saja tidak. Tapi dia hanyalah seorang kaisar tempur bintang sembilan. Apa yang bisa dia lakukan? Kamu harus tahu bahwa kita memiliki empat kaisar tempur bintang sembilan di sini, dan mereka semua adalah ahli super di alam puncak. Jika dia tidak keluar, dia bisa hidup lebih lama. Zuge Ming Yang berkata dengan nada menghina. Mendesah. Qin Fei Yang menghela nafas pelan. Kenapa kamu menghela nafas? Zuge Ming Yang mengangkat alisnya. Aku menghela nafas karena aku kecewa. Pikirkanlah, Zuge Ming Yang. Kamu orang yang sangat pintar, tapi kenapa kamu terlihat begitu bodoh di depanku? Kamu sudah banyak menderita di tanganku sebelumnya, kan? Kenapa kamu tidak belajar dari kesalahanmu? Apakah kamu tahu? Dulu, saya masih menganggap Anda sebagai lawan, karena saya merasa meskipun Anda adalah penjahat yang sok suci, Anda juga bisa dianggap sebagai orang yang tangguh. Namun, yang tidak kuduga adalah kamu benar-benar menyempurnakan pil darah iblis. Sejak saat itu, saya benar-benar memahami bahwa Anda, Zuge Ming Yang, sebenarnya tidak berbeda dengan pengajar kerajaan. Qin Fei Yang menghela nafas. Pemenangnya adalah raja, yang kalah adalah banditnya. Terlepas dari metode apa yang Anda gunakan, hanya pemenang di dunia ini yang memiliki kualifikasi untuk berdiri di awan dan meremehkan rakyat jelata. Kata Zuge Ming Yang. Apakah begitu? Kalau begitu biarku beritahu, orang yang berdiri di awan pada akhirnya pasti adalah aku. Mata Qin Fei Yang bersinar dengan cahaya dingin yang menusup tulang. Anda. Zuge Ming Yang tertawa keras, memandang pria kekar yang berjalan menuju Qin Fei Yang, dan berteriak, robek mulutnya untukku, mari kita lihat betapa sombongnya dia. Pria kekar itu mengangguk. Bodoh. Qin Fei Yang bergumam dalam hatinya. Saat pria kekar itu mendekati Qin Fei Yang dan mengangkat belati di tangannya, mata Qin Fei Yang tiba-tiba memancarkan cahaya dingin yang kuat. Pada saat yang sama, pikirannya bergerak. Wanita muda dari rumah naga Phoenix muncul dari udara, matanya yang indah bersinar dengan niat membunuh saat dia menamparkan telapak tangannya ke arah pria kekar itu. Kamu tidak tahu hidup dan mati. Zuge Ming Yang dan tiga pria kekar lainnya segera menatap wanita muda dari rumah naga Phoenix, wajah mereka penuh ejekan. Adapun pria kekar yang hendak menyerang Qin Fei Yang, dia juga tersenyum menghina, mengangkat belati di tangannya, dan berbalik untuk menyerang wanita muda dari rumah naga Phoenix. Kalianlah yang tidak mengetahui kehidupan dari kematian. Wanita muda dari rumah naga Phoenix berkata dengan dingin. Dari dalam lengan bajunya, sosok anggun tiba-tiba terbang keluar. Itu adalah Chang Sui. Apa? Itu sebenarnya Chang Sui. Mengapa Chang Sui ada di tangannya? Zuge Ming Yang segera merangkak dengan wajah penuh rasa tidak percaya. Dalam sekejap mata, wanita muda dari rumah naga Phoenix meraih Chang Sui dan menyerang ke depan. Chang Sui dan belati itu langsung bertabrakan. Dengan dentang keras, belati itu patah di tempat. Apakah ini Chang Sui? Seperti yang diharapkan, itu sesuai dengan reputasinya. Wajah pria kekar itu dipenuhi keterkejutan. Mundur. Zuge Ming Yang juga dikejutkan oleh suara Chang Sui dan belati yang bertabrakan. Lalu, dia buru-buru berteriak kepada pria kekar itu. Sangat terlambat. Wanita muda dari rumah naga Phoenix tersenyum dingin. Dia melesat ke depan dan menikam kepala pria kekar itu dengan pedangnya. Po Chi. Retakan. Suara retakan tulang terdengar di tempat ini. Pada saat ini, seluruh bilah Chang Sui telah menancap di kepala pria kekar itu. Darah keluar seperti panah darah. Metode seperti guntur ini menyebabkan pria kekar itu menjadi linglung sesaat. Zuge Ming Yang dan tiga pria kekar lainnya juga tercengang. Untuk sesaat, tempat ini memasuki keadaan sunyi senyap. Ah. Namun, di saat berikutnya, pria kekar itu tiba-tiba melolong menyedihkan. Suaranya seperti babi yang disembeli, bergema di seluruh dunia. Wanita muda dari rumah naga Phoenix mencibir dan menarik keluar Chang Sui. Pria kekar itu segera pingsan tanpa daya, dan kekuatan hidupnya dengan cepat menghilang. Berengsek. Bunuh dia untukku. Zuge Ming Yang meraung seolah dia sudah gila. Ledakan. Tiga pria kekar di belakangnya segera mengeluarkan aura puncak mereka dan menyerbu ke arah wanita muda dari rumah naga Phoenix. Namun, wanita muda dari rumah naga Phoenix menutup mata terhadap mereka. Dia berbalik dan memandang Kin Fe Yang dan kaisar semut, melambaikan Chang Sui di tangannya. Sepuluh ribu helai energi pedang, tak terkalahkan. Sutera laba-laba yang keras itu seperti pohon yang layu, dengan cepat hancur berkeping-keping. Seluruh prosesnya lancar dan lancar, selesai dalam sekali jalan. Dia mendarat dengan mantap di tanah lagi. Mati. Ketiga pria kekar itu juga menyerang saat ini. Mereka mengangkat tinju mereka secara serempak dan meninju punggung wanita muda dari rumah naga Phoenix. Betelki melonjak, menghancurkan segala sesuatu di segala arah. Huh. Wanita muda dari rumah naga Phoenix mendengus dari hidungnya, meraih Chang Sui, dan melambaikan tangannya. Melihat ini. Ketiga pria kekar itu buru-buru menarik kembali lengan mereka. Tak satupun dari mereka yang berani bertarung dengan Chang Sui. Pada saat yang sama. Meskipun sutera laba-laba telah hancur, mati rasa di tubuh Kin Fei yang tidak hilang. Tanpa kendali sutera laba-laba, dia juga terjatuh di punggung kaisar semut, merasa lemas di sekujur tubuhnya. Hal yang tidak berguna. Melihat adegan ini, Suge Ming yang menjadi marah. Dia menatap tajam ke arah ketiga pria kekar itu, lalu menoleh ke arah kaisar laba-laba dan berteriak, cepat perintahkan rakyatmu untuk menyerang. Selama kamu bisa membunuh kedua manusia itu, aku berjanji akan membiarkan saudaramu, kaisar semut. Baiklah. Kaisar laba-laba menganggup dan meraung, anak-anak kecil, serang. 1442. Ngarai di sini sudah rata dengan tanah. Laba-laba hantu iblis yang berkumpul di puncak gunung kini berdiri di tanah, mengelilinginya tidak jauh. Mendengar auman kaisar laba-laba, mereka segera meraung ke langit, membawa aura ganas yang mengerikan saat mereka menyerang wanita muda dari paviliun Naga Phoenix. Wanita muda dari paviliun Naga Phoenix mengangkat alisnya dan melompat lagi, mendarat di depan Qin Fei Yang. Dia mengeluarkan pil penawar racun dengan lima pola dan meletakkannya di mulut Qin Fei Yang. Karena sutera laba-laba mengandung racun, maka diperlukan pil penawar racun untuk menghilangkannya. Hanya setelah racun di tubuhnya dihilangkan barulah Qin Fei Yang bisa mendapatkan kembali kebebasannya. Cepatlah, aku tidak bisa bertahan lama. Setelah mengatakan ini kepada Qin Fei Yang, wanita muda dari paviliun Naga Phoenix berbalik dan mengamati laba-laba iblis hantu di sekitarnya. Ledakan. Auranya menyapu langit seperti pelangi. Dengan lambayan tangannya yang seperti batu giyok, aura sedingin es muncul dan berubah menjadi aliran air. Dengan arus dingin yang menusuk tulang, arus itu mengalir ke segala arah. Jurus pertama sutera air li, air lemah. Kemanapun ia pergi, udara dingin menderu ke segala arah, dan embun beku menutupi tanah. Sutera laba-laba yang dimuntahkan oleh laba-laba iblis hantu langsung hancur ketika mereka bertemu dengan air lemah. Teknik ilahi. Murid Suge Mingyang mengerut ketika dia melihat ke arah ketiga pria kekar itu dan berkata dengan marah, untuk apa kalian semua berdiri di sana. Cepat dan serang. Ya. Mereka bertiga tiba-tiba sadar kembali dan segera menampilkan seni pertarungan mereka. Seekor ular piton raksasa, harimau hitam raksasa, dan pedang pertempuran emas muncul entah dari mana. Itu semua adalah seni pertarungan yang sempurna. Membunuh. Diiringi teriakan dari mereka bertiga, ketiga seni pertarungan hebat itu bergetar hebat, melepaskan aura penghancur dunia yang menyerang wanita muda dari pavilion naga Phoenix. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Wanita muda dari pavilion naga Phoenix mendengus dingin dan melambaikan tangannya. Gerakan kedua sutra Air Li, gelombang mengejutkan, muncul. Ular piton raksasa, harimau hitam raksasa, dan pedang pertempuran emas langsung hancur oleh ombak. Mereka bertiga memuntahkan seteguk darah dan buru-buru mundur ke sisi Suge Mingyang. Tuan muda Suge, meskipun tingkat kultivasi kami lebih tinggi darinya, dia memiliki teknik ilahi. Kami bukan tandingannya. Saya menyarankan agar kita segera mundur. Mereka bertiga berkata dengan sungguh-sungguh. Mundur. Suge Mingyang memandang Kinfei Yang, yang berada di belakang ratu semut, dan berkata dengan marah, saya akhirnya mendapat kesempatan ini, dan Anda ingin saya mundur. Sampah yang tidak berguna. Setelah mengatakan itu, dia menoleh ke arah Kaisar Laba-laba dengan ekspresi ganas dan meraung, suruh rakyatmu menyerang. Bunuh mereka bahkan jika kamu harus menghancurkan diri sendiri. Jangan melangkah terlalu jauh. Kaisar Laba-laba akhirnya tidak bisa menahan rasa malunya lebih lama lagi. Dia menatap Suge Mingyang dengan matanya yang panjang dan sipit. Kamu masih berani tidak menaatiku. Percaya atau tidak, aku bisa melumpuhkan kekuatan garis keturunanmu sekarang. Suge Mingyang meraung. Tindakan Kaisar Laba-laba tentu saja telah membuatnya marah. Ledakan. Tapi saat ini, niat membunuh yang mengerikan muncul. Suge Mingyang buru-buru menoleh dan melihat Kinfei yang perlahan bangkit. Rambut merah darahnya menari-nari ditiup angin dan seluruh tubuhnya diselimuti aura pembunuh. Dia seperti dewa kematian yang telah kembali, membuat orang gemetar. Oh tidak. Ketiga pria kekar itu menjadi tegang. Desir. Di saat berikutnya, Kinfei yang melompat beberapa ratus kaki dan mendarat di punggung Kaisar Laba-laba. Dia berkata melalui transmisi suara, jangan bergerak, saya akan membantumu melepaskan kendalinya. Kaisar Laba-laba awalnya berencana untuk segera menyerang Kinfei yang, tetapi dia sangat gembira saat mendengar kata-kata Kinfei yang. Kinfei yang membentuk segel dengan kedua tangannya, dan segel perbudakan muncul seketika dan memasuki kepala Kaisar Laba-laba. Kaisar Laba-laba segera meraung. Jangan melawan. Teriak Kinfei yang. Segel perbudakan. Apa yang dia coba lakukan? Suge Mingyang terkejut. Tapi segera. Tubuhnya bergetar dan dia mengeluarkan seteguk darah. Wajahnya pucat. Bagaimana ini mungkin? Seni jiwa darah. Mata Suge Mingyang tidak bernyawa, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Tuan Muda Suge, apa yang salah dengan seni jiwa darah? Ketiga pria kekar itu memandang Suge Mingyang dengan kaget. Seni jiwa darah Kaisar Laba-laba sebenarnya telah rusak. Kata Suge Mingyang. Apa? Ekspresi ketiga pria kekar itu berubah. Cepat pergi. Salah satu pria kekar dengan cemas meraung dan membawa Suge Mingyang bersamanya saat mereka berbalik dan melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Melihat hal tersebut, dua pria kekar lainnya pun buru-buru mengejar mereka. Sebagai Kaisar Laba-laba Hantu Ajaib, dan dengan budidaya alam Kaisar Perang Bintang Sembilan, dia pasti telah mengumpulkan banyak kebencian ketika dia ditangkap oleh Suge Mingyang. Dan sekarang seni jiwa darah telah dipatahkan dan Kaisar Laba-laba mendapatkan kembali kebebasannya, apakah itu Suge Mingyang atau mereka, mereka pasti akan menghadapi murka Kaisar Laba-laba. Kaisar Laba-laba dan Laba-laba Hantu Ajaib sudah cukup sulit untuk dihadapi, belum lagi Kain Feiyang, Nona Rumah Naga Phoenix, dan Kaisar Semut. Nona Rumah Naga Phoenix telah menguasai seni dewa. Sebagai Kaisar dari Semut Darah Roh, kekuatan Kaisar Semut jelas tidak kalah dengan Kaisar Laba-laba. Adapun Kain Feiyang, mereka sangat paham tentang metode orang ini. Dia bahkan lebih menakutkan daripada gabungan Nona Rumah Naga Phoenix, Kaisar Semut, dan Kaisar Laba-laba. Dia tidak hanya memiliki banyak seni dewa, dia juga memiliki senjata dewa seperti Chang Sui. Tidak berlebihan. Dengan kondisi Kain Feiyang saat ini, kekuatannya saja sudah cukup untuk memusnahkan mereka semua. Jadi, melarikan diri adalah pilihan paling bijaksana saat ini. Melihat Kaisar Laba-laba lagi. Melihat ketiga pria kekar dengan panik melarikan diri bersama Zuge Mingyang, ada sedikit ketakutan di matanya saat ia bertanya, apakah seni jiwa darah benar-benar telah rusak. Kain Feiyang melompat turun dan mendarat di depan Kaisar Laba-laba. Dia menatap mata Kaisar Laba-laba dan mengangguk, sudah rusak, sekarang kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Mengaum. Kaisar Laba-laba segera meraung kegirangan. Laba-laba hantu ajaib di sekitarnya juga segera menghentikan serangan mereka terhadap nona rumah naga Phoenix dan meraung kegirangan. Memadamkan. Mengikuti dari belakang. Kaisar Laba-laba memandang Zuge Mingyang dan tiga orang lainnya, niat membunuh terpancar dari matanya saat dia tertawa sinis, kalian manusia terkutuk, kalian benar-benar berani menangkap Kaisar ini. Anak-anak kecil, hentikan mereka demi Kaisar ini. Membunuh. Kelompok Laba-laba hantu ajaib di sekitarnya segera mengerumuni Zuge Mingyang dan tiga lainnya, teriakan pembunuhan mereka mengguncang langit. Pada saat yang sama, tanah di depan Zuge Mingyang dan tiga lainnya retak dengan keras. Sekelompok Laba-laba hantu ajaib muncul dari tanah. Budidaya mereka tidak kuat, mulai dari Kaisar Perang Bintang 1 hingga Bintang 8. Di depan ketiga pria kekar itu, mereka tidak berarti apa-apa seperti semut. Dengan lambayan tangan, mereka bisa membunuh banyak dari mereka. Namun, mereka tidak peduli dengan nyawa mereka dan menerkam Zuge Mingyang dan tiga lainnya. Mereka menggunakan nyawa dan tubuh mereka untuk menghentikan mereka berempat dengan paksa. Darah segar mengotori tanah. Tempat ini dipenuhi aura pembunuh. Jagoan. Qin Feiyang dan nona rumah naga Phoenix adalah yang pertama tiba, satu di depan dan satu lagi di belakang, menghalangi mereka berempat. Dong. Ditemani oleh serangkaian getaran, Kaisar Laba-laba dan Kaisar Semut, yang sudah sadar, bergegas satu demi satu, menghalangi Zuge Mingyang dan tiga lainnya. Kelompok Laba-laba hantu ajaib dari Kaisar Perang Bintang Sembilan juga tiba satu demi satu. Dengan Qin Feiyang, nona rumah naga Phoenix, Kaisar Semut, dan Kaisar Laba-laba sebagai pemimpin, mereka mengepung Zuge Mingyang dan tiga lainnya. Kenapa jadi seperti ini? Zuge Mingyang melirik Laba-laba hantu ajaib yang padat di sekitarnya dan bergumam pada dirinya sendiri. Mengapa teknik roh darah muncul begitu saja? Ketiga pria kekar itu menjepit Zuge Mingyang di tengah untuk melindunginya, dengan waspada menatap Qin Feiyang dan kelompok binatang itu. Tiba-tiba, Zuge Mingyang sepertinya memikirkan sesuatu, tiba-tiba menatap Qin Feiyang dan berkata, mungkinkah hilangnya teknik roh darah ada hubungannya dengan segel budakmu? Kamu akhirnya pintar sekali ini. Kata Qin Feiyang. Bagaimana ini mungkin? Keduanya adalah seni rahasia yang dapat mengendalikan makhluk hidup. Mengapa segel budak dapat menekan teknik roh darah? Zuge Mingyang sangat tidak percaya saat dia meraung ke arah Qin Feiyang. Mengapa? Karena segel budak adalah seni dewa. Qin Feiyang mencibir. Ini sebenarnya adalah seni dewa juga. Tatapan Zuge Mingyang bergetar. Ketiga pria kekar itu juga gemetar baik tubuh maupun pikiran. Seni rahasia naga ilahi, seni rahasia reruntuhan akhir, bulan gerhana, seni rahasia pembunuhan, dan sebagainya. Seni dewa ini sudah cukup mengejutkan, dan sekarang mereka benar-benar memberitahu mereka bahwa segel budak juga merupakan seni dewa. Berapa banyak seni dewa yang disembunyikan di tubuh bajingan kecil ini? Qin Feiyang melirik mereka bertiga, lalu menatap Zuge Mingyang, dan berkata, Tahukah Anda mengapa saya terus mengatakan bahwa Anda bodoh sebelumnya? Mengapa? Zuge Mingyang memandang Qin Feiyang dengan murung. Dia sangat ingin tahu. Kamu dan aku sudah saling kenal selama bertahun-tahun, dan kita juga telah bertengkar selama bertahun-tahun. Apa kamu tidak tahu metodeku? Hanya sutra laba-laba dari laba-laba setan hantu, bagaimana bisa menjebakku dengan mudah? Qin Feiyang mencibir. Kata-katanya membangunkan si pemimpi. Zuge Mingyang tiba-tiba menyadari. Itu benar. Qin Feiyang memiliki begitu banyak seni dewa dan benda dewa, bagaimana dia bisa begitu mudah terjebak oleh sutra laba-laba? Tanpa keraguan. Sebelumnya, Qin Feiyanglah yang memasang jebakan untuk memancing ular keluar dari lubangnya. Ular, ini adalah dia. Saat kaisar laba-laba menyerang kita, aku merasa itu aneh. Ia sangat dekat dengan ratu semut, jadi mengapa ia menyergap kita di sini? Hasilnya mengejutkanku. Kaisar laba-laba ini sebenarnya mengincarku. Saat itu, saya bingung. Saya tidak punya rasa permusuhan dengannya, lalu mengapa ia mengincar saya? Setelah memikirkannya dengan hati-hati, saya mulai curiga ada seseorang di baliknya. Jadi aku mengalahkan mereka dalam permainan mereka sendiri, diam-diam mengalahkan Chang Sui, dan mengirim Chang Sui dan nona rumah Long Feng ke kastil. Tapi yang tidak kuduga adalah orang di baliknya sebenarnya adalah kamu. Meskipun dulu kamu menyebalkan, kamu terbuka dan terbuka. Tapi sekarang, bagaimana kamu bisa menjadi begitu jahat dan tercelah? Jika kamu ingin membunuhku, datang saja dan temukan aku. Aku akan menemanimu kapan saja. Apakah perlu menggunakan cara curang seperti itu? Tentu saja. Yang ingin kamu lakukan adalah kebebasanmu. Aku tidak punya hak untuk memintanya. Saya hanya ingin mengatakan bahwa saat ini Anda tidak layak duduk satu meja dengan saya, Qin Fei Yang, apalagi menjadi lawan saya. Qin Fei Yang berkata dengan ringan. Zuge Ming Yang mengepalkan tangannya, dan matanya sama menakutkannya dengan mata ular. Jangan tidak yakin. Dengan jarak di antara kita, aku bisa membunuhmu dengan satu jari. Kata Qin Fei Yang. Dihadapkan dengan sarkasma dan penghinaan yang begitu telanjang, seluruh tubuh Zuge Ming Yang tidak bisa menahan gemetar. Qin Fei Yang tertawa dan berkata, jangan khawatir, saya akan melakukan sesuatu yang akan membuat Anda semakin putus asa. Pengajar negara juga putus asa. Mendengar. Zuge Ming Yang segera memandang Qin Fei Yang dengan waspada. 1443. Mengapa kamu melihat kami? Ketiga pria itu saling memandang dan merasa gugup. Qin Fei Yang memandang mereka bertiga sejenak dan bertanya sambil tersenyum, kamu juga harus dikendalikan oleh teknik jiwa darah, kan? Mereka bertiga mengangguk secara analuriah. Qin Fei Yang bertanya, lalu apakah Zuge Ming Yang yang mengendalikanmu atau guru kekaisaran yang mengendalikanmu? Tentu saja itu adalah pengajar kekaisaran. Kata mereka bertiga. Itu mudah. Qin Fei Yang bergumam dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu jawab aku sekarang, apakah kamu ingin hidup? Ya. Mereka bertiga mengangguk tanpa ragu-ragu. Tunggu. Tapi segera setelahnya. Jejak kecurigaan muncul di mata mereka. Apa yang ingin dilakukan orang ini? Kamu mengikuti Imperial Preceptor hanya untuk kekuatan dan sumber daya budidaya, dan aku bisa memberimu semua ini, bahkan lebih dari yang bisa diberikan Imperial Preceptor padamu. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Mereka bertiga saling memandang. Apakah dia mencoba menyuap mereka? Itu benar. Aku menyuapmu. Saya yakin Anda kurang lebih mengetahui karakter Qin Fei Yang. Saya bisa melakukan apa saja terhadap musuh saya. Tetapi saya memperlakukan orang-orang di sekitar saya lebih baik daripada memperlakukan diri saya sendiri. Kata Qin Fei Yang. Mereka bertiga terdiam. Hal ini memang tidak dapat disangkal. Karena Qin Fei Yang baik kepada orang-orang di sekitarnya. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Melihat Suge Ming Yang lagi. Dia memandang ketiga pria itu dengan ketakutan yang tak tertandingi di dalam hatinya. Jika ini adalah kekaisaran Qin besar saat ini, bahkan jika mereka bertiga mengkhianatinya, dia tidak akan peduli. Karena dia bisa meminta bantuan Imperial Preceptor kapan saja. Tapi sekarang, ini adalah sebuah keajaiban. Dia berada di lantai pertama. Imperial Preceptor berada di lantai dua. Tidak ada cara untuk menghubungi antara dua lantai. Mengambil langkah mundur. Bahkan jika pengajar kekaisaran memiliki kemampuan untuk menghitung situasinya saat ini, dia tidak akan bisa menyelamatkannya. Jadi, sekarang ketiganya sangat penting baginya. Jika mereka bertiga benar-benar mengkhianatinya dan mengikuti Qin Fei Yang, itu akan menjadi bencana baginya. Qin Fei Yang melirik Zuge Ming Yang, lalu memandang mereka bertiga dan berkata, sejujurnya, kamu tidak perlu ragu, karena ada terlalu banyak orang di dunia ini yang ingin mengikutiku. Fakta bahwa kita berada di domain dewa, kamu bahkan tidak akan mendapat peringkat. Mereka bertiga masih ragu-ragu. Tentu saja. Saya tidak suka memaksakan sesuatu. Jika kamu benar-benar tidak mau, katakan saja. Tidak perlu mempersulitnya. Namun, kamu harus berpikir hati-hati. Haruskah aku terus berada di sisi pengajar kekaisaran sebagai umpan meriam? Atau ikuti saya, Qin Fei Yang, ke puncak dunia. Qin Fei Yang tertawa lagi. Ketika mereka bertiga mendengar ini, tubuh mereka bergetar hebat. Mereka menggelengkan kepala dan berkata, kami tidak ingin menjadi umpan meriam. Bajingan. Selama bertahun-tahun, leluhur awan telah menghabiskan banyak upaya dan sumber daya untuk mengasuh Anda. Sekarang, hanya dengan beberapa kata dari Qin Fei Yang, Anda semua menghianati kami. Apakah kamu masih memiliki hati nurani? Sungguh sekelompok serigala bermata putih. Suge Ming Yang meraung dengan marah. Huh. Kita sudah melihat karakter imperial preceptor. Meskipun dia telah mengasuh kita, bukankah itu karena alasan egoisnya sendiri? Hal terburuknya adalah kami adalah kaisar tempur bintang sembilan puncak, tapi sebelum kami pergi, dia memerintahkan kami untuk melindungimu dengan nyawa kami. Pada akhirnya, tidak peduli seberapa kuat kami, seberapa mampu kami, atau seberapa setia kami, kami masih belum sebaik Anda, keturunan langsung keluarga Suge. Mereka bertiga berkata dengan marah. Kebencian yang menumpuk selama bertahun-tahun akhirnya bisa dilampiaskan. Suge Ming Yang mengepalkan tangannya dan hampir menjadi gila. Dulu, kami tidak berani melawan karena ancaman teknik roh darah. Tetapi sekarang, Yang Mulia dapat mematahkan teknik roh darah. Tentu saja, kami tidak akan membantu Anda lagi. Yang Mulia, kami bersedia membuka lembaran baru. Tolong bantu kami. Mereka bertiga berlutut di depan Kinfei Yang dan memohon. Balikan lembaran baru. Saya harus mengatakan bahwa Anda sadar. Saya sangat mengagumi Anda. Kinfei Yang tertawa. Wajah Suge Ming Yang penuh kebencian dan dia berkata dengan enggan, bahkan jika kamu mengikutinya, dia akan tetap menggunakan segel budak untuk mengendalikanmu. Kamu akan tetap menjadi budak dan umpan meriam. Seekor burung yang baik memilih pohon untuk bersarang. Salah satu pria kekar itu mendengus. Saya pikir mereka terobsesi. Suge Ming Yang mencibir dan menatap Kinfei Yang. Apakah menurutmu mereka dengan tulus mengikutimu? Mereka hanya mengincar potensi eliksir. Mendengar ini, sedikit kepanikan muncul di mata mereka bertiga. Itu benar. Alasan terbesar mengapa mereka memilih mengikuti Kinfei Yang adalah karena mereka dapat membuka pintu menuju potensi mereka. Namun mereka tidak menyangka Suge Ming Yang akan mengekspos mereka secara langsung. Mereka memandang Kinfei Yang dengan gugup. Kinfei Yang menundukkan kepalanya dalam diam, tapi tiba-tiba tersenyum dan menatap Suge Ming Yang. Siapa di dunia ini yang tidak ingin membuka pintu potensi? Sudah menjadi sifat manusia bagi mereka untuk memiliki niat ini. Setelah mengatakan itu, Kinfei Yang menambahkan, lagi pula, selama mereka melayani saya dengan tulus, apa salahnya membantu mereka membuka pintu potensi? Mereka bertiga tidak bisa menahan nafas lega. Kinfei Yang memandang mereka bertiga dan berkata, cepat hapuskan kultifasimu. Saya akan segera membantumu menghancurkan teknik jiwa darah. Meskipun mereka bertiga tampaknya dengan tulus mengikutinya, mereka adalah orang-orang di sekitar pengajar negara. Dia tidak berani mempercayai mereka sepenuhnya. Bagaimana jika mereka bertiga tiba-tiba melawan ketika dia mematahkan teknik jiwa darah dan mengendalikannya? Bukankah dia akan mendapat serangan balasan? Jadi, menghapuskan budidaya mereka adalah cara paling aman? Ya, mereka bertiga mengangguk. Tanpa ragu, mereka mengangkat tangan dan menepuk perut bagian bawah masing-masing. Engah. Saat mereka mengeluarkan seteguk darah, laut ki mereka tentu saja hancur. Itu juga terjadi pada saat ini. Mata Zuge Mingyang bersinar dengan cahaya yang tajam saat dia menyerang mereka bertiga seperti kilat. Mereka bertiga segera mengubah ekspresi mereka. Sekarang budidaya mereka lumpuh, akan mudah bagi Zuge Mingyang untuk membunuh mereka. Sebaiknya kamu jujur. Tapi di waktu yang sama, wanita muda dari rumah naga Phoenix maju selangkah dan langsung mendarat di depan Zuge Mingyang. Tangannya yang seperti batu giok melesat dengan eksplosif dan menamparkan dada Zuge Mingyang. Peti ini langsung runtuh dan dimutilasi dengan parah. Ah. Dengan teriakan yang membekukan darah, Zuge Mingyang terbang dan menghantam tanah seperti meteorit, memuntahkan darah. Hatinya hancur berkeping-keping. Kinfe yang meliriknya dan mengabaikannya. Tangannya dengan cepat membentuk segel. Berdengung. Tiga segel budak dengan cepat mengembun dan berubah menjadi aliran cahaya yang memasuki bagian atas kepala ketiga orang itu. Titik. Pada saat yang sama. Lantai 2. Di pegunungan tertentu, Imperial Preceptor sedang berlari sendirian. Tepatnya. Dia berlari untuk hidupnya. Rambutnya tidak terawat dan tubuhnya compang kemping. Mengaum. Di belakangnya, seekor binatang buas yang menakutkan mengaum di langit. Panjang tubuhnya ribuan kaki, seperti gunung yang mengjulang tinggi. Setiap langkah yang diambil menyebabkan gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Aura ganas yang mengerikan menyebar ke segala arah. Dialah yang mengejar Imperial Preceptor. Bahkan Imperial Preceptor, eksistensi tertinggi Dewa Palsu tahap puncak, hanya bisa berlari demi hidupnya. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya lantai 2. Tapi tiba-tiba, Imperial Preceptor, yang melarikan diri, membeku dan mengeluarkan setegup darah. Apa yang sedang terjadi? Teknik jiwa darah seseorang dipatahkan dengan paksa. Mungkinkah ini yang dilakukan Kinfei yang lagi? Wajah lamanya penuh kejutan. Mengaum. Binatang itu meraung seperti guntur, dan kekuatan ilahinya mengguncang langit, langsung membangunkan pengajar kerajaan. Tanpa waktu untuk berpikir, dia mulai berlari menyelamatkan hidupnya lagi. Titik. Lantai pertama. Teknik jiwa darah telah rusak. Segel budak juga telah selesai. Kinfei yang mengeluarkan tiga pil laut roh dan melemparkannya ke mereka bertiga. Terima kasih, Yang Mulia. Mereka bertiga buru-buru mengucapkan terima kasih. Yang Mulia. Kinfei yang mau tidak mau menjadi linglung. Dia sudah bertahun-tahun tidak mendengar nama ini. Dia menghela nafas dan berkata, sebaiknya kamu memanggilku Tuan Muda seperti orang lain. Salam, Tuan Muda. Mereka bertiga saling memandang dan membungkuk. Oke. Kinfei yang menganggup dan bertanya, siapa namamu? Wang Daceng. Li Jian. Zhou Zheng. Mereka bertiga berkata satu demi satu. Kinfei yang diam-diam mengingatnya di dalam hatinya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, pergilah ke samping dan perbaiki laut kimu terlebih dahulu. Ya. Mereka bertiga meminum pil laut roh dan mundur ke samping. Kinfei yang mengangkat sudut mulutnya, menatap Sugei Mingyang dan berkata dengan bercanda, belum lama ini, kamu bertanya padaku bagaimana aku ingin mati. Sekarang saya bertanya kepada Anda, bagaimana Anda ingin mati. Selama aku bisa memuaskanmu, aku akan memuaskanmu. Aku ingin kamu mati dulu. Sugei Mingyang mengucapkan kata demi kata. Kinfei yang berkata, ini tidak dapat memuaskan Anda. Karena Anda tidak dapat memikirkan cara, saya akan membantu Anda memikirkan cara untuk mati. Haha. Sugei Mingyang tiba-tiba tertawa. Kamu masih bisa tertawa sekarang. Kinfei yang terkejut. Apakah orang ini masih menyembunyikan beberapa trik? Kamu tidak akan membunuhku. Sugei Mingyang menggelengkan kepalanya dan berkata, Eh. Kinfei yang tercengang. Karena, aku tahu semua yang tidak kamu ketahui. Misalnya, mengapa Kaisar menghancurkan budidaya Anda? Mengapa Kaisar Hong melakukan ini padamu sekarang? Misalnya, mengapa keluarga lu tidak berani campur tangan dalam urusan ibu kota selama ini? Wajah Sugei Mingyang penuh dengan keceriaan. Kinfei yang mengepalkan tangannya, melangkah maju, meraih pakaian Sugei Mingyang, dan berteriak ceritakan semua yang kamu tahu. Mohon padaku. Sugei Mingyang menyeringai. Mata Kinfei yang bersinar terang, mengangkat tinjunya, dan meninju perut bagian bawah Sugei Mingyang. Sugei Mingyang segera melolong menyedihkan, lautan Kinya hancur. Apakah kamu akan mengatakannya atau tidak? Teriak Kinfei yang. Saya tidak akan mengatakannya. Jika kamu punya nyali, bunuh aku. Tetapi kamu harus memikirkan hal ini baik-baik. Jika kamu membunuhku, kebenaran dari semua ini akan meninggalkanmu. Sugei Mingyang menyeka darah dari sudut mulutnya dan memandang Kinfei yang dengan provokatif. Wajah Kinfei yang seberat air. Melihat situasi yang tidak baik, wanita muda dari rumah Naga Phoenix buru-buru melangkah maju dan berkata dengan suara rendah, Feiyang, tenanglah. Jangan tersihir olehnya. Kinfei yang memandang wanita muda dari rumah Naga Phoenix dan menarik nafas dalam-dalam. Hatinya yang cemas akhirnya tenang. Dia menatap Sugei Mingyang lagi dan berkata, bahkan jika kamu benar-benar tahu, meskipun aku benar-benar tidak membunuhmu, kamu tidak akan memberitahuku, kan? Sugei Mingyang tidak menyangkalnya. Menggunakan kelemahan dan kelemahanku untuk terus membuang waktu bersamaku, menunggu orang kepercayaan imperial preceptor lainnya menyelamatkanmu. Harus kuakui, kamu benar-benar punya rencana bagus. Aku hampir tertipu oleh tipuanmu. Tapi untungnya, saya diingatkan tepat waktu. Kata Kinfei yang. Sugei Mingyang segera menatap wanita muda dari rumah Naga Phoenix dengan kebencian. Wanita sialan. 1444. Dia memang memenuhi syarat untuk melakukannya. Bagaimanapun, budidayanya jauh lebih kuat daripada budidaya Sugei Mingyang. Sugei Mingyang memandang Kinfei yang dan berkata dengan suara rendah, kamu benar-benar ingin membunuhku. Anda tidak akan menyesalinya. Karena kamu tidak mau memberitahuku, mengapa aku harus membuang waktuku bersamamu. Kinfei yang tersenyum dingin. Sugei Mingyang bukan satu-satunya yang mengetahui kebenaran. Ibunya, kakek kedua, kakek ketiga, kakek keempat dan seterusnya juga tahu. Hanya saja mereka enggan memberitahunya karena waktunya belum tepat. Setelah kejadian ini, dia telah memikirkannya dengan matang. Karena tidak ada seorang pun yang mau memberitahunya, mengapa dia harus bersusah payah mencari jawabannya. Lebih baik berkultivasi dan bekerja keras untuk meningkatkan kekuatannya. Pendeknya. Sekarang dia harus mengesampingkan hal-hal ini untuk sementara waktu, dan sepenuhnya agar tidak membiarkan orang lain memanfaatkan kelemahannya dan memengaruhi suasana hatinya seperti Sugei Mingyang. Kinfei yang menghela nafas panjang. Melihat Sugei Mingyang, dia berkata, mari kita akhiri dendam antara kamu dan aku di sini. Tidak. Sugei Mingyang tiba-tiba berteriak putus asa. Mulai saat ini, semuanya akan menjadi masa lalu. Kinfei yang bergumam. Dia perlahan mengangkat lengannya. Betelki melonjak di ujung jari telunjuknya. Tidak. Aku tidak ingin mati. Tolong, aku mohon, biarkan aku pergi. Sugei Mingyang berteriak ngeri dan berjuang mati-matian. Tapi Kinfei yang acuh tak acuh. Matanya sangat dingin. Suara mendesing. Betelki, seperti anak panah yang tajam, ditembakan dari ujung jarinya dan masuk di antara alis Sugei Mingyang. Ah! Dengan teriakan melengking, darah Sugei Mingyang terciprat ke udara. Lubang berdarah seukuran jari muncul di antara alisnya dan darah muncrat seperti air mancur. Aku, tidak bisa, menerima. Sugei Mingyang berteriak lemah. Sebelum suaranya hilang, dia jatuh ke tanah dan mati. Jadi bagaimana jika kamu tidak bisa menerimanya? Ini adalah takdir. Kamu tidak bisa lepas dari belenggu takdir, begitu pula aku. Sebenarnya, pada akhirnya, nasib semua orang sama. Hidup atau mati? Qin Feiyang bergumam. Dengan lambayan tangannya, Betelki melonjak. Dengan ledakan, sebuah lubang yang dalam muncul di tanah. Kemudian, Qin Feiyang memandang Wang Daceng dan dua lainnya dan berkata, bagaimanapun, dia pernah menjadi lawan saya. Biarkan dia beristirahat dengan tenang. Mereka bertiga mengerti dan berjalan mendekat. Mereka mengangkat tubuh Sugei Mingyang, berbalik, berjalan ke sisi lubang yang dalam, dan melemparkannya ke bawah. Benar. Ambil tas kiankunnya. Kata Qin Feiyang. Dengan status Sugei Mingyang, pasti ada banyak pil dan herbal di tas kiankun miliknya. Bahkan mungkin ada harta karun yang tersembunyi di sana. Setelah Wang Daceng memasuki lubang yang dalam dan mengambil tas kiankun, Qin Feiyang melambaikan tangannya, dan tanah melonjak, dengan cepat menutupi Sugei Mingyang. Ini juga berarti bahwa, seorang jenius dari satu generasi telah jatuh begitu saja. Nona Pavilion Naga Phoenix tersenyum dan berkata, kami baru saja memasuki reruntuhan ilahi, dan kami telah menyingkirkan ancaman besar. Dia hanya seekor ikan kecil. Pengajar kekaisaran adalah ikan besar. Kata Qin Feiyang, matanya bersinar. Nona Pavilion Naga Phoenix berkata, dengan kemampuanmu, hanya masalah waktu sebelum kamu bisa menyingkirkan ikan besar ini. Qin Feiyang tercengang. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk menyingkirkan Dewa Palsu Puncak. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang sulit bagi mereka yang mau. Dengar, di masa lalu, Suge Mingyang juga merupakan eksistensi yang tak terkalahkan di matamu. Sekarang, dia masih mati di tanganmu. Nona Pavilion Naga Phoenix tersenyum tipis. Hmm. Qin Feiyang sedikit terkejut. Dia menoleh untuk melihat Nona Pavilion Naga Phoenix dan bertanya, bagaimana kamu tahu bahwa Suge Mingyang lebih kuat dariku di masa lalu? Tentu saja aku mendengarnya. Tidak hanya Suge Mingyang, ibuku dan aku tahu tentang pengalamanmu di Kekaisaran Kin Besar. Nona Pavilion Naga Phoenix memutar matanya ke arahnya. Eh. Qin Feiyang tercengang sekali lagi. Dia terkeke dan berkata, aku tidak menyangka kalian berdua menjadi orang yang suka bergosip. Apa maksudmu? Apakah kamu memarahi kami secara terselubung? Wajah Nona Pavilion Naga Phoenix menjadi gelap. Tidak, tidak, tidak. Beraninya aku memarahimu. Aku bahkan tidak bisa bersembunyi tepat waktu. Qin Feiyang buru-buru melambaikan tangannya. Sebaiknya begitu. Kalau tidak, surga akan membunuhmu. Nona Pavilion Naga Phoenix mendengus dingin. Apa hubungannya ini dengan surga? Qin Feiyang tidak mengerti. Tiba-tiba, dia memutar matanya dan bersandar di depan Pavilion Nona Naga Phoenix. Dia tersenyum licik dan berkata, izinkan saya menanyakan sesuatu. Apa itu? Nona Pavilion Naga Phoenix memandang Qin Feiyang dengan curiga. Qin Feiyang berkata, apa hubungan antara ibumu dan leluhurku? Mengapa kamu menanyakan hal ini? Nona Pavilion Naga Phoenix segera mengerutkan kening. Qin Feiyang tersenyum malu-malu dan berkata, saya hanya ingin tahu, Anda tidak akan memberitahu saya bahwa ini juga rahasia, bukan? Ini rahasia. Nona Pavilion Naga Phoenix mendengus dingin. Qin Feiyang tersenyum tak berdaya dan berkata, lalu siapa namamu? Lagi pula, kita masih harus bersama dalam waktu yang lama. Aku tidak bisa selalu memanggilmu Nona Pavilion Naga Phoenix. Dia hanya tahu bahwa Nona Pavilion Naga Phoenix bernama Ruo Suang, tapi dia tidak tahu nama belakangnya. Dia sepertinya sudah bertanya sebelumnya, tapi Nona Pavilion Naga Phoenix sepertinya tidak menjawabnya secara langsung. Nona Pavilion Naga Phoenix berkata, panggil saja aku Ruo Suang. Baiklah. Qin Feiyang tidak berdaya. Dia benar-benar tidak tahu apa buruknya nama keluarga ini. Nona Pavilion Naga Phoenix mendesak, masalah di sini sudah diselesaikan. Ayo cepat dan lanjutkan perjalanan kita. Seolah-olah dia mengalihkan perhatian Qin Feiyang, tidak ingin Qin Feiyang terus bertanya. Ya. Qin Feiyang tidak terlalu memikirkannya, dan mengangguk setuju. Dengan lambayan tangannya, dia menyapu Wang Daceng dan dua lainnya dan melompat ke punggung Kaisar Semut. Nona Pavilion Naga Phoenix melirik Qin Feiyang dan diam-diam menghela nafas lega. Dia juga melompat ke punggung Kaisar Semut. Tapi saat ini, Kaisar laba-laba berdiri di depan mereka dan berkata, manusia, jangan pergi dulu. Ekspresi Kaisar Semut berubah ketika dia buru-buru mengirimkan transmisi suara, kakak, melihat kekuatan orang-orang ini. Mereka bukanlah orang-orang yang bisa Anda sakiti. Kaisar laba-laba melirik Kaisar Semut, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Qin Feiyang dan berkata, orang bernama Suge Mingyang berkata bahwa segel perbudakan juga dapat mengendalikan makhluk hidup. Kaisar ini ingin bertanya, kapan Anda membantu Kaisar ini hancurkan teknik jiwa darah? Apakah kamu mengambil kesempatan untuk mengendalikan Kaisar ini? Tidak. Aku hanya membantumu mematahkan teknik jiwa darah. Kata Qin Feiyang. Menakan segel perbudakan untuk mematahkan teknik jiwa darah juga akan mengendalikan target. Dengan kata lain, Kaisar laba-laba kini berada di bawah kendalinya. Dia tidak mengatakan apapun karena dia tidak punya niat lain. Dia hanya ingin menyimpan kartu asnya kalau-kalau Kaisar laba-laba tiba-tiba menyerang. Tidak. Kaisar laba-laba bergumam ketika kilatan tajam muncul di kedalaman matanya. Tiba-tiba, ia dengan cepat mundur dan berteriak, anak-anak kecil kelilingi mereka. Dong. Langsung. Laba-laba hantu ajaib di sekitarnya melonjak dan mengepung Kinfei Yang dan yang lainnya. Kaisar semut terkejut dan berkata dengan marah, apa yang kamu lakukan? Minggir. Wang Daceng dan dua orang lainnya juga menjadi gugup. Kinfei Yang dan nona pavilion naga phoenix saling memandang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alis. Kinfei Yang berkata, mengapa kamu melakukan ini? Jangan lupa, akulah yang baru saja menyelamatkanmu. Jika tidak, nyawa kecilmu akan tetap berada di tangan Suge Mingyang. Itu persoalan lain. Kamu menyelamatkan Kaisar ini, Kaisar ini sangat berterima kasih padamu. Jika ada kesempatan, Kaisar ini akan membalas budimu. Tapi sekarang, kamu harus melepaskan Kaisar semut. Kata Kaisar laba-laba. Kinfei Yang tampak terkejut, jadi itu untuk menyelamatkan Kaisar semut. Kaisar semut juga sangat tersentuh. Saya mengagumi kesetiaan Anda kepada Kaisar semut. Tapi sekarang, saya sangat membutuhkannya untuk memimpin. Saat kita sampai di sumber air, saya berjanji akan melepaskannya. Kinfei Yang memandang Kaisar laba-laba dan berkata, Kaisar laba-laba mendengus, perkataan manusia tidak bisa dipercaya. Kaka, terima kasih, tapi ini sukarela. Jangan ikut campur. Kaisar semut buru-buru berkata, ia tidak ingin melibatkan Spider Emperor. Ini karena dia secara pribadi telah merasakan kekuatan Kinfei Yang. Bahkan jika ia bergabung dengan Kaisar laba-laba, itu hanya akan merugikan. Namun, kata-kata Kaisar semut membuat marah Kaisar laba-laba. Ia memelototi Kaisar semut dan berkata dengan marah, apa yang kamu takutkan? Badai dan gelombang apa yang belum pernah kita lihat selama bertahun-tahun? Paling-paling, kita akan mati. Kaisar semut menunduk dan terdiam. Sangat memalukan. Kaisar laba-laba mendengus dan melihat ke arah laba-laba setan hantu Kaisar pertempuran bintang 9 di sampingnya, dan berkata, segera pergi ke dataran dan panggil semua semut darah roh untuk datang dan membantu. Saya tidak percaya itu dengan kekuatan gabungan dari dua ras kita. Kita tidak bisa melakukan apapun pada beberapa manusia. Fei Yang, jangan terlalu ribut. Jika semut darah roh benar-benar datang dan bergabung dengan laba-laba iblis roh, bahkan jika kita membunuh mereka semua pada akhirnya, kita mungkin akan mati kelelahan. Nona Pavilion Naga Phoenix mengirimkan transmisi suara. Makna Kaisar laba-laba sudah jelas. Biarkan Kaisar semut pergi atau bertarung sampai mati. Mata Qin Fei Yang berkedip. Tiba-tiba, sudut mulutnya terangkat dan dia berkata sambil tersenyum, untungnya, saya menahan diri, jika tidak, tidak akan mudah untuk mengakhiri ini. Hmm. Wang Da Cheng dan dua lainnya memandang Qin Fei Yang dengan curiga. Menahan. Apa maksudnya? Qin Fei Yang tidak menjelaskan. Sambil berpikir, Spider Emperor yang awalnya gagah berani tiba-tiba tergeletak di tanah dan berteriak kesakitan. Apa yang sedang terjadi? Kaisar semut terkejut. Laba-laba spirit Vien di sekitarnya juga panik. Qin Fei Yang mencibir, sebenarnya, kamu sudah berada di bawah kendaliku. Jika aku ingin membunuhmu sekarang, semudah membalik tanganku. Kamu sangat tercelah. Ketika Kaisar Laba-laba mendengar ini, dia segera mengangkat kepalanya dan menatap Qin Fei Yang. Laba-laba roh iblis di sekitarnya juga menatap Qin Fei Yang, mata mereka bersinar dengan cahaya ganas yang mencengangkan. Wang Da Cheng dan dua lainnya saling memandang dengan sedikit kegembiraan di wajah mereka. Tuan muda ini sangat cerdas. Jika dia tidak menahan diri, masalah ini akan sangat sulit untuk diselesaikan. Dari sini saja, terlihat bahwa dia memang lebih kuat dari Su Ge Ming Yang. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata dengan acuh-ta'acuh, ini tidak disebut tercelah. Ini disebut berhati-hati. Menghadapi binatang sepertimu, aku harus berhati-hati. Lalu apa yang kamu inginkan sekarang? Kaisar Laba-laba berkata dengan suara yang dalam. Jika kamu tidak mempersulitku sekarang, aku tidak akan mempersulitmu. Saat kita meninggalkan pegunungan ini, secara alami aku akan melepaskan segel budakmu. Tetapi sekarang, itu tidak semudah itu. Kamu akan menemani kami ke sumber air. Qin Fei Yang tertawa. Mendengar bahwa mereka pergi ke sumber air, tubuh besar Kaisar Laba-laba tiba-tiba bergetar, dan matanya dipenuhi ketakutan. Sobat lama, aku sudah bilang jangan bertindak sembarangan, tapi kamu tidak mau mendengarkan. Sekarang, bahkan kamu tidak bisa melarikan diri. 1445 Kaisar Laba-laba memandang Kaisar Semut, lalu melihat kelompok Qin Fei Yang. Dia perlahan menundukkan kepalanya dan menghela nafas. Ini benar-benar seperti pepatah lama, kejahatan yang kita timbulkan pada diri kita sendiri adalah yang paling sulit untuk ditanggung. Melihat ekspresi sedih Kaisar Laba-laba, Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya geli. Jangan bertingkah seolah kamu telah dianiaya. Lihatlah Wang Daceng dan yang lainnya. Kultivasi mereka tidak lebih lemah dari milikmu, tapi bukankah mereka masih mau mengikutiku? Apa artinya ini? Itu artinya aku adalah orang yang layak untuk kamu ikuti. Hentikan omong kosongmu. Apakah ada yang ingin kau katakan? Jika tidak, kami akan berangkat. Kata Qin Fei Yang. Layak untuk diikuti. Kaisar Laba-laba mendengus tidak setuju. Dia melihat ke arah Laba-laba roh iblis di sekitarnya dan berteriak, Saat aku tidak di sini, kalian harus menjaga tempat ini dengan baik. Jangan berlarian dan jangan menimbulkan masalah. Ya. Laba-laba Fian Spirit di sekitarnya menjawab serempak. Mendesah. Kaisar Laba-laba menghela nafas lagi dan menatap Qin Fei Yang. Ayo pergi. Ayo pergi. Qin Fei Yang menginjak punggung Kaisar Semut dengan lembut. Kaisar Semut segera bergegas maju bersama Qin Fei Yang dan yang lainnya. Kaisar Laba-laba mengikuti di samping mereka. Sepanjang jalan, kepalanya terkulai dan dia merasa tidak senang. Sobat lama, sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, kamu harus melupakannya. Setidaknya manusia ini tidak menjadikan kita umpan meriam seperti Su Ge Ming yang itu. Kaisar Semut diam-diam menghiburnya. Kamu bodoh. Kaisar Laba-laba melirik Kaisar Semut dan menghela nafas. Apa maksudmu? Kaisar Semut bingung. Meskipun dia tidak menjadikan kita umpan meriam sekarang, jangan lupa bahwa kita akan pergi ke sumber air. Kamu dan aku sama-sama tahu kekuatan buaya ganas itu. Manusia ini pasti khawatir dia tidak bisa mengalahkan buaya ganas itu, jadi dia mengajak kami bekerja untuknya di saat kritis. Dia tidak sebaik yang kamu kira. Pikir Kaisar Laba-laba. Tidak mungkin. Kaisar Semut tiba-tiba merasa tidak nyaman. Tidak mungkin. Tunggu dan lihat saja, tidak ada manusia yang baik, mereka semua egois. Kaisar Laba-laba mendengus. Saat ini, Kinfei yang tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, jika saya benar-benar ingin menggunakan Anda sebagai umpan meriam, saya tidak akan hanya membawa kalian berdua. Saya pasti akan membawa semua subjek Anda bersamaku. Hmm. Bagaimana kamu tahu apa yang kami pikirkan? Kaisar Laba-laba memandangnya dengan kaget. Kaisar Semut juga sangat bingung. Ini bukan pertama kalinya hal ini terjadi. Mungkinkah orang ini bisa membaca pikiran? Kalau tidak, mengapa manusia ini tahu apa yang mereka pikirkan? Kinfei yang tidak menjelaskan. Dia tersenyum tipis dan berkata, jangan terlalu memikirkan hati manusia. Masih ada orang baik di antara manusia. Orang baik. Kaisar Laba-laba menatap kosong sejenak sebelum menjawab dengan nada menghina, apakah kamu sedang membicarakan dirimu sendiri? Ratu Semut menimpali, orang yang mengaku sebagai orang baik seringkali lebih buruk daripada orang lain. Kinfei yang tersenyum tak berdaya. Melihat ketiga orang itu, dia berkata, beri aku taskiankun sugemingyang. Mereka bertiga saling memandang dan merasakan ketidakberdayaan. Melihat Kinfei yang sudah lama tidak menyebutkan taskiankun, mereka mengira mereka bahkan bersiap meluangkan waktu untuk membersihkan taskiankun dan membaginya di antara mereka sendiri. Tapi tanpa diduga, Kinfei yang tidak melupakannya. Wang Da Cheng mengeluarkan taskiankun dan dengan hormat menyerahkannya kepada Kinfei yang sebagai bawahan yang memenuhi syarat, Anda harus mengambil inisiatif untuk menyerahkan rampasan perang. Anda tidak perlu saya mengingatkan Anda. Kinfei yang melirik mereka bertiga. Cahaya dingin muncul di matanya. Dia mengambil taskiankun dan menundukkan kepalanya untuk memeriksanya. Mendengar ini, mereka bertiga mengeluarkan keringat dingin. Baru sekarang mereka menyadari bahwa Kinfei yang belum melupakannya. Dia sengaja mengujinya. Saat Kinfei yang sedang memeriksa taskiankun sugeming yang kekuatan tak terlihat tiba-tiba muncul dari tempat jenazah sugeming yang dikuburkan. Namun kekuatan ini sangat lemah. Bahkan jika dia mencoba merasakannya dengan hati-hati, dia mungkin tidak bisa merasakannya. Namun, begitu kekuatan ini muncul, ia menyebar ke segala arah seperti hantu. Di pegunungan, masih banyak laba-laba hantu ajaib yang berkeliaran. Begitu kekuatan itu bersentuhan dengan laba-laba roh iblis, kekuatan itu diam-diam mengalir ke dalam tubuh mereka. Adapun kelainan ini, tidak ada laba-laba hantu ajaib yang menyadarinya. Titik. Di belakang kaisar semut, nona rumah naga Phoenix memandang Kinfei yang dan bertanya, bagaimana kabarnya? Apakah Anda menemukan sesuatu yang berharga? Ya. Kinfei yang mengangguk, dan dengan lambayan tangannya, pil iblis darah muncul. Tatapan nona rumah naga Phoenix bergetar. Kinfei yang berkata dengan sungguh-sungguh, setidaknya ada 500 ribu pil iblis darah di tas Kiankun ini. 500 ribu pil Blutvian setara dengan 500 ribu nyawa. Ini tidak termasuk pil darah iblis yang telah disempurnakan Suge Mingyang di masa lalu. Ini pantas mati seribu kali lipat. Nona rumah naga Phoenix bertanya, selain pil darah iblis. Ada juga lebih dari 100 ribu pil pertempuran Ki, cukup untuk kita gunakan selama jangka waktu tertentu. Sedangkan sisanya. Pada saat ini, Kinfei yang tiba-tiba tercengang, jejak kecurigaan muncul di antara alisnya. Apa yang salah? Nona rumah naga Phoenix bertanya. Kinfei yang tidak menjawab, dan langsung mengeluarkan kotak diok seukuran telapak tangan dari tas Kiankun miliknya. Apa itu? Nona rumah naga Phoenix curiga. Wang Daceng berkata, saya pernah melihat kotak diok ini sebelumnya. Kotak itu diberikan kepada Suge Mingyang oleh guru istana sebelum kita sampai pada keajaiban. Kinfei yang dan nona rumah naga Phoenix saling memandang, mata mereka bersinar. Itu sebenarnya diberikan kepada Suge Mingyang oleh guru kekaisaran. Maka barang-barang di dalamnya pasti sangat berharga. Apa yang mungkin terjadi? Kinfei yang bergumam dan perlahan membuka kotak diok itu. Ledakan. Saat dia membuka celah, gumpalan kekuatan ilahi melonjak keluar dari kotak diok. Kekuatan ilahi. Tatapan mereka bergetar. Wang Daceng dan dua lainnya juga sangat terkejut. Ketika kaisar semut dan kaisar laba-laba merasakan kekuatan ilahi, mereka segera berhenti dan berbalik untuk melihat kotak diok di tangan Kinfei yang. Itu sebenarnya adalah kekuatan ilahi. Mungkinkah ada artefak dewa di dalam kotak diok? Kinfei yang menenangkan dirinya, meraih tutupnya, dan membukanya dalam sekejap. Slip diok segera muncul di depan mata semua orang. Slip diok itu seukuran kepalan tangan bayi, dan seluruh tubuhnya berwarna hitam dan abu-abu, dengan untayan cahaya ilahi kabur di atasnya. Dan pada Slip diok, ada pola naga raksasa. Ini. Itu bukan artefak dewa. Wang Daceng dan dua lainnya saling memandang. Kinfei yang menganggup, ya, ini bukan artefak ilahi, tapi ini adalah seni ilahi. Seni ilahi. Ketiganya gemetar baik secara fisik maupun mental. Meskipun itu bukan artefak dewa, seni dewa masih cukup menggoda. Aku tidak menyangka taskiankun orang ini menyembunyikan seni dewa. Sungguh mengejutkan. Kinfei yang sangat gembira. Dia segera mengambil Slip diok itu, duduk di tanah, menutup matanya, dan membenamkan pikirannya ke dalamnya. Sejumlah besar informasi segera muncul di benaknya. Nyonya pavilion naga Phoenix melirik ke arah Kinfei yang, lalu menoleh ke kaisar semut dan kaisar laba-laba, ayo lanjutkan perjalanan kita. Baiklah. Kedua binatang itu mengangguk. Kemudian, mereka melaju ke depan sambil berkomunikasi secara diam-diam satu sama lain. Kaisar semut berkata, teman lama, jika kita bisa mendapatkan seni dewa di tangan Kinfei yang, menurut Anda apakah kita akan memiliki kesempatan untuk membunuh buaya ganas itu? Kamu benar-benar pandai bermimpi. Apakah dia akan memberikan sesuatu yang berharga seperti seni dewa kepada kita? Kaisar laba-laba memutar matanya. Kaisar semut tersenyum. Pada saat yang sama, Wang Daceng dan dua lainnya juga melihat ke arah Kinfei yang. Tiba-tiba, Wang Daceng berkata, Li Jian, Zhou Zheng, sekarang lautan kiki kita telah diperbaiki, haruskah kita mengambil kesempatan ini untuk membunuh mereka? Selama kita membunuhnya, bukan hanya seni ilahi miliknya, tetapi juga semua hartanya, termasuk Changsue dan kastilnya, akan menjadi milik kita. Mendengar ini, Li Jian dan Zhou Zheng tidak tergoda. Sebaliknya, mereka menatap Wang Daceng. Apa? Wang Daceng memandang mereka dengan bingung. Ratu semut dan ratu laba-laba tidak tahu, tapi tahukah kamu bahwa segel perbudakannya dapat melihat pikiran batin kita? Kamu akan membuat kami terbunuh jika kamu mengatakan itu. Mereka berkata dengan marah. Jadi itulah alasannya. Wang Daceng tersenyum dan berkata, Kamu terlalu khawatir. Dia sedang memeriksa seni ilahi sekarang. Bagaimana dia bisa memiliki energi untuk mengintip ke dalam pikiran batin kita? Kami tidak bisa mengatakan itu. Bagaimanapun, sekarang aku tidak ingin menjadi musuh Kin Feiyang. Kata Li Jian. Ya. Lihatlah mereka yang menjadi musuh Kin Feiyang. Siapa di antara mereka yang memiliki akhir yang baik? Tidak mudah bagi kita untuk membangun hubungan dengan Kin Feiyang. Saya tidak ingin merusak masa depan kita seperti ini. Jangan katakan itu lagi. Zhou Zheng berkata diam-diam. Kalian berdua benar-benar pengecut. Wang Daceng mendengus. Desir. Namun, pada saat ini, Kin Feiyang tiba-tiba membuka matanya dan menatap Wang Daceng. Dua cahaya dingin keluar dari matanya. Hem. Mata Wang Daceng bergetar. Apakah dia sudah mengetahuinya? Kin Feiyang menghela nafas dalam-dalam. Dia berdiri dan berkata, kamu terlalu meremehkanku. Aku hanya memeriksa seni dewa. Berapa banyak energi yang bisa aku buang? Kalau dipikir-pikir lagi, dia telah melakukan banyak hal sekaligus. Wang Daceng tiba-tiba panik. Kin Feiyang perlahan-lahan menyingkirkan slip giyok, memandang Wang Daceng, dan berkata sambil tersenyum, Li Jian dan Zhou Zheng bukanlah pengecut. Celepuk. Tubuh Wang Daceng melunak. Dia berlutut tepat di depan Kin Feiyang dan memohon, Tuan muda, saya tidak akan melakukannya lagi. Tolong beri saya kesempatan lagi, oke. Melihat pemandangan ini, Li Jian dan Li Kie bersuka cita. Untungnya, mereka belum pernah berkolusi dengan Wang Daceng sebelumnya. Jika tidak, Wang Daceng bukanlah satu-satunya yang berlutut dan memohon belas kasihan. Wanita muda dari rumah Long Feng menoleh dan menatap Wang Daceng dengan curiga. Kemudian, dia melihat ke arah Li Jian dan Wang Daceng dan segera mengerti apa yang sedang terjadi. Dia mengabaikannya. Orang seperti ini yang berpura-pura patuh tetapi diam-diam menentangnya pantas dibunuh. Terlebih lagi, dia dan Kin Feiyang berada di situasi yang sama sekarang. Jika sesuatu terjadi pada Kin Feiyang, dia tidak bisa melarikan diri. Baru saja, aku dibutakan oleh keserakahan dan kebingungan sesaat. Tuan muda, bisakah Anda bermurah hati dan memberi saya kesempatan lagi? Aku bersumpah akan melayanimu dengan sepenuh hati di masa depan. Wang Daceng memandang Kin Feiyang dengan menyedihkan, hatinya penuh penyesalan. Kenapa dia begitu bodoh hingga mempunyai pemikiran seperti itu? Bukankah dia sedang mencari kematian? Siapa di dunia ini yang tidak tahu orang seperti apa Kin Feiyang itu? Bagaimana dia bisa mentolerir orang bermuka dua yang tetap berada di sisinya? Aku sudah memberimu kesempatan. Kau lah yang tidak tahu bagaimana menghargainya. Kin Feiyang berkata tanpa ekspresi. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku benar-benar tidak berani melakukannya lagi. Tolong, biarkan aku pergi kali ini, kali ini saja. Jika ada waktu berikutnya, aku tidak akan mengeluh jika kamu membunuhku. Melihat ekspresi dingin Kin Feiyang, Wang Daceng berteriak putus asa dan terus bersujud. Kepalanya membentur cangkang tebal ratu semut dengan keras. Ratu semut berkata dengan marah, Hei, 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 bisakah kamu bersikap lebih lembut? Cangkang saya tidak sekeras yang Anda kira. Apakah Anda akan memberikan kompensasi kepada saya jika Anda melanggarnya? Kata-katanya penuh dengan rasa Sadenfrude. Kaisar laba-laba tidak bisa berkata-kata. Jika cangkang setebal itu bisa pecah, kepala Wang Daceng pasti sudah lama meledak. Lijian melirik Wang Daceng dan tidak tahan. Dia memandang Kin Feiyang dan berkata dengan hati-hati, Tuan muda, mengapa Anda tidak memberinya kesempatan lagi? Ya, tidak mudah baginya untuk mencapai sejauh ini. Lagi pula, dengan kekuatannya, dia masih bisa membantumu. Zhou Zeng juga berkata, Desir. Kin Feiyang tiba-tiba melihat mereka berdua, matanya berkedip dingin. Tuan muda, kami tidak bermaksud apa-apa lagi. Mohon maafkan kami. Ekspresi mereka berubah, dan mereka buru-buru berlutut ke samping. Mereka menyesalinya. Mereka bahkan tidak peduli dengan urusan mereka sendiri, jadi mengapa mereka peduli dengan hidup dan mati orang lain? Bukankah mereka menggali kuburnya sendiri? Kin Feiyang melirik mereka berdua dan berkata, Biarkan saya melihat betapa setianya Anda kepada saya. Ini. Keduanya saling memandang dengan cemas. Bagaimana mereka bisa membuktikannya? Tiba-tiba, keduanya memandang Wang Da Cheng bersamaan dengan sedikit kekejaman di wajah mereka. Apa yang sedang kamu lakukan? Wang Da Cheng memandang mereka dengan kaget dan marah. Kamu pengkhianat dengan kata-kata yang fasih. Orang sepertimu pantas dibunuh. Niat membunuh muncul di mata mereka saat mereka menerkam ke depan. Li Jian meninju kepala Wang Da Cheng. Zhou Zheng menamparkan dada Wang Da Cheng. Dia tidak menunjukkan belas kasihan. Kamu sebenarnya menggunakan pembunuhanku untuk membuktikan kesetiaanmu. Kamu benar-benar bajingan. Kin Feiyang, jika kamu tidak melepaskanku, aku tidak akan membiarkanmu bersenang-senang. Matilah bersamaku. Kelinci pun akan menggigit saat terpojok, apalagi manusia. Wang Da Cheng meraung, matanya bersinar karena kegilaan. Aura destruktif keluar dari tubuhnya. Itu sudah jelas. Dia ingin menghancurkan dirinya sendiri dan mati bersama Kin Feiyang dan yang lainnya. Kita tidak bisa membiarkan dia menghancurkan dirinya sendiri. Li Jian berteriak. Jika Wang Da Cheng benar-benar menghancurkan dirinya sendiri, mereka akan mati tidak peduli berapa banyak nyawa yang mereka miliki. Kaisar Semut dan Kaisar Laba-laba juga cukup gugup. Namun, Kin Feiyang dan nona rumah Long Feng tetap tenang. Karena, Kin Feiyang dapat sepenuhnya menghapus jiwa Wang Da Cheng sebelum dia menghancurkan dirinya sendiri. Namun, dia tidak melakukan itu. Di satu sisi, dia ingin menguji kesetiaan Li Jian dan Zhou Zheng. Di sisi lain, dia ingin menguji kemampuan adaptasi Li Jian dan Zhou Zheng. Aura destruktif itu seperti longsoran salju yang menyebar dengan ganas di tempat ini. Gunung-gunung runtuh dan bumi amruk. Nona rumah Long Feng mau tidak mau menjadi gugup. Jika Li Jian dan Zhou Zheng tidak bisa membunuh Wang Da Cheng sebelum dia menghancurkan dirinya sendiri, konsekuensinya tidak terbayangkan. Mati. Li Jian, Zhou Zheng, dan Wang Da Cheng meraung pada saat bersamaan. Aura destruktif itu telah mencapai puncaknya. Melihat tubuh Wang Da Cheng akan hancur sendiri, Li Jian dan Zhou Zheng akhirnya tiba. Betelki melonjak dan niat membunuh melonjak ke langit. Retakan. Ah! Diiringi teriakan, kepala Wang Da Cheng meledak seperti semangka. Darah berceceran di langit. Jantungnya juga hancur oleh telapak tangan, daging dan darahnya berantakan. Tanpa ketegangan apapun, Wang Da Cheng tewas di tempat. Seluruh tubuhnya terbang seperti meteorit, menabrak punggung gunung tidak jauh dari sana dan tenggelam di tanah dan bebatuan. Hampir saja. 1447. Rindu dari rumah naga Phoenix akhirnya terobati. Dia memelototi Qin Fei Yang dan berkata, jangan lakukan hal gila seperti itu lagi di masa depan, hatiku tidak tahan. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Apakah dia akan membiarkan Wang Da Cheng menghancurkan dirinya sendiri? Tentu saja tidak. Jika mereka berdua benar-benar tidak bisa menghentikannya, dia akan menghapus jiwa Wang Da Cheng tanpa ragu-ragu. Oleh karena itu, masalah yang dikhawatirkan oleh nona rumah naga Phoenix tidak ada sama sekali. Keduanya juga menghela nafas lega. Mereka menoleh ke arah Qin Fei Yang dan bertanya dengan gugup, Tuan muda, dapatkah ini membuktikan kesetiaan kami? Qin Fei Yang berkata dengan acu-ta'acu, lakukan dengan baik, dan kamu akan mendapat banyak manfaat di masa depan. Ya. Keduanya sangat gembira. Meskipun Qin Fei Yang tidak menjawab secara langsung, arti dibalik kata-katanya jelas. Benar. Seharusnya ada banyak pil blutvien di taskiankunmu, kan? Qin Fei Yang memandang mereka berdua dan berkata. Keduanya kaget. Qin Fei Yang berkata, saya paling membenci pil darah iblis dalam hidup saya. Mendengar ini, mereka berdua dengan cepat mengeluarkan taskiankun mereka dan mengeluarkan pil darah iblis di dalamnya. Kemudian, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka menghancurkan semuanya. Tuan muda, tolong periksa. Kemudian, keduanya menyerahkan taskiankun mereka kepada Qin Fei Yang. Tidak dibutuhkan. Tetapi jika saya mengetahui bahwa Anda diam-diam memurnikan atau memurnikan pil darah iblis di belakang saya, maka jangan salahkan saya karena kejam. Kata Qin Fei Yang. Kami tidak berani. Keduanya dengan cepat menggelengkan kepala. Qin Fei Yang melirik mereka berdua dan mengalihkan pandangannya ke pegunungan di depannya. Keduanya mau tidak mau menyekak keringat dingin mereka. Mereka menyimpan taskiankun mereka dan berdiri dengan hormat di belakang Qin Fei Yang. Nona dari rumah Naga Phoenix bertanya, divine art apa yang tadi? Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, kitab Naga Hitam memiliki total empat gerakan. Saya melihatnya dan menemukan bahwa itu agak mirip dengan seni Naga Darah Suge Sing Feng. Sangat cocok untuk digunakan oleh Fatso. Jadi, kamu mau menitipkannya pada Fatso? kata wanita muda dari rumah Naga Phoenix. Tentu saja. Qin Fei Yang mengangguk. Fatso ini dianggap telah mengumpulkan karma baik dari nenek moyangnya hingga bisa bertemu denganmu. Kalau tidak, dengan bakatnya, dia mungkin masih berada di posisi terbawah di Kabupaten Yan, berjuang untuk mencari nafkah. Wanita muda dari rumah Naga Phoenix tersenyum. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Meskipun akulah yang menjadikannya seperti sekarang ini, dia juga telah banyak membantuku selama bertahun-tahun. kata Qin Fei Yang. Wanita muda dari Pavilion Naga Phoenix menatap Qin Fei Yang dalam-dalam dan tidak mengatakan apapun lagi. Dong! Kaisar Semut dan Kaisar Laba-laba bagaikan dua gunung besar yang bergerak cepat melintasi tanah. Perlahan-lahan, punggungan gunung yang panjang muncul di hadapan Qin Fei Yang. Pegunungan itu sangat tinggi hingga menembus awan. Itu seperti ular piton raksasa yang membentang di daratan, memancarkan aura yang agung. Itulah ujung pegunungan. Setelah melintasi punggung gunung dan melewati rawa, kita akan sampai di sumber air. Kata Kaisar Laba-laba. Rawa! Qin Fei Yang tercengang. Kaisar Laba-laba berkata dengan suara yang dalam, rawa itu bukanlah tempat biasa. Ada sekelompok buaya ganas yang mengintai di dalamnya, dan jumlahnya tidak kurang dari satu juta. Apa? Sangat banyak. Li Jian dan pria lainnya tercengang. Qin Fei Yang juga agak terkejut. Ia bertanya, apa hubungan buaya ganas di rawa dengan penjaga sumber air. Mereka adalah subyeknya. Kata Kaisar Laba-laba. Jadi begitu. Qin Fei Yang mengangguk. Tunggu. Karena ada rawa, pasti ada air. Jika ada air, seharusnya tidak terlalu panas. Wanita muda dari rumah Naga Phoenix menyeka keringat di dahinya dan berkata. Dia benar-benar sudah muat dengan suhu di sini dan ingin mencari tempat sejuk sesegera mungkin. Suhu di sana memang tidak setinggi di sini. Tapi sayangnya kita tidak bisa tinggal di rawa. Kata Kaisar Laba-laba. Mengapa wanita muda dari rumah Naga Phoenix mengangkat alisnya? Karena ada gas beracun di rawa. Gas beracun ini dapat membingungkan pikiran orang, menyebabkan halusinasi dan sebagainya. Jika kita tidak segera melewatinya, kemungkinan besar kita akan mati di rawa. Kata Kaisar Laba-laba, matanya dipenuhi ketakutan. Bahkan jika dia begitu takut, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa situasi sebenarnya di rawa mungkin lebih buruk dari apa yang dia katakan. Mata Qin Fei Yang berbinar, dia menatap wanita muda dari rumah Naga Phoenix dan berkata sambil tersenyum, mengapa saya tidak mengirim Anda ke kastil? Di dalam kastil sangat sejuk. Terjadi. Bisakah saya wanita muda dari rumah Naga Phoenix tertegun dan memandang Qin Fei Yang dengan heran? Sebenarnya, dia telah memikirkan pertanyaan ini sejak lama, tetapi dia tidak bisa menundukkan wajahnya dan takut Qin Fei Yang tidak akan setuju atau mengatakan bahwa dia lembut, jadi dia tidak berinisiatif untuk bertanya. Tentu saja. Qin Fei Yang terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Tidak. Bajingan, apakah kamu bermain-main denganku? Wanita muda dari rumah Naga Phoenix sangat marah. Kaulah yang bodoh. Aku juga tidak percaya, saat ini tidak ada seorang pun di kastil. Bagaimana aku bisa membiarkanmu masuk tanpa khawatir? Qin Fei Yang mengerucutkan bibirnya. Meski pasangan ibu dan anak ini sekarang sangat ramah padanya, ada kalanya dia harus waspada. Ini adalah naluri yang telah dipupuk melalui situasi hidup dan mati selama bertahun-tahun. Pendeknya. Sebelum Nyonya Misterius dan wanita muda dari rumah Naga Phoenix mengungkapkan identitas mereka yang sebenarnya, dia pasti tidak akan mempercayai kedua orang ini seratus persen. Wanita muda dari rumah Naga Phoenix memelototi Qin Fei Yang dengan marah dan memarahi dengan keras, bajingan kecil, tunggu saja. Aku akan menunggu. Sikap acu-ta-acu Qin Fei Yang membuat wanita muda dari rumah Naga Phoenix semakin marah. Dong saat mereka sedang berbicara. Kaisar semut membawa mereka ke depan gunung. Tanpa berhenti. Kedua binatang itu mendaki gunung dan berdiri di tepi tebing, memandang ke depan. Seperti yang diharapkan. Di sisi lain gunung ada rawa yang membentang sejauh mata memandang. Di rawa, selain lumpur yang berbau, tidak ada satupun bunga atau pohon. Tempat itu terlihat sangat terpencil. Berdiri di punggung gunung, Qin Fei Yang dan yang lainnya sudah bisa mencium bau gas beracun yang berhalusinasi. Bagaimana kita bisa melewati rawa sebesar itu? Lijian bertanya dengan cemas. Jika mereka bisa terbang, melintasi rawa ini akan menjadi hal yang mudah bagi orang-orang dengan tingkat budidaya mereka. Tapi masalahnya sekarang adalah kekuatan aturan keajaiban membuat mereka tidak bisa terbang. Karena tidak bisa terbang berarti mereka harus berjalan kaki. Namun kini, sejauh mata memandang, mereka tidak dapat menemukan sebidang tanah pun. Tanpa tanah yang kokoh, bagaimana mereka bisa menginjakan kaki di atasnya? Ada jalan, tapi kalian harus mengikutiku dengan cermat dan jangan sampai terjerat dengan buaya di rawa. Karena dengan kekuatan kita, jika kita tidak berhati-hati, kita akan menghancurkan jalan itu. Singkatnya, cobalah yang terbaik untuk menghindari pertempuran. Kaisar laba-laba mengamati rawa dan berkata dengan nada serius. Zhou Zheng bertanya, apakah tidak ada jalan lain? Ya. Berkelilinglah di sekitar rawa. Tapi kalau kita memutarnya, setidaknya butuh waktu sebulan untuk sampai ke sumber air. Kata Kaisar laba-laba. Lalu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melintasi rawa? Qin Fei yang bertanya, jika kita tidak menunda perjalanan, itu akan memakan waktu paling lama dua hari. Kaisar laba-laba berpikir sejenak dan berkata, satu bulan, dua hari. 1448. Kaisar laba-laba memimpin semua orang menyusuri punggung gunung sejauh sekitar belasan mil. Berdiri di tepi tebing, dia mengamati rawa di bawah, matanya dipenuhi kewaspadaan. Rawa itu sangat tenang, hanya di beberapa tempat saja yang meluap. Itu juga sangat sepi. Tapi suasananya begitu sunyi sehingga membuat bulu kuduk berdiri. Qin Fei yang dan yang lainnya juga menundukkan kepala dan melihat ke rawa di bawah. Di dalam rawa terdapat jalan kecil selebar dua hingga tiga meter. Itu seperti jalan berkelok-kelok yang menuju ke kedalaman rawa. Kaisar laba-laba mengamati sejenak dan melihat tidak ada gerakan di rawa, dia menoleh untuk melihat Qin Fei yang dan yang lainnya, dan berkata, inilah jalan yang saya bicarakan. Saat ia berbicara, tubuhnya juga menyusut dengan cepat. Li Jian dan Zhou Zheng melihatnya dengan curiga. Semakin besar tubuhnya, semakin besar pula targetnya. Dulu, setiap kali Kaisar semut dan aku lewat di sini, kami akan mengecilkan tubuh kami. Kaisar laba-laba menjelaskan. Jadi seperti itu. Li Jian dan Zhou Zheng menganggupkan kepala menyadari. Binatang buas ini cukup pintar. Sebenarnya, bagaimana mungkin binatang buas yang telah dibudidayakan hingga puncak alam Kaisar Perang Bintang 9 bisa menjadi bodoh. Itu tidak berlebihan. Pikiran mereka bahkan lebih tajam daripada sebagian manusia. Kaisar semut menoleh untuk melihat ke arah Qin Fei Yang, dan berkata sambil tersenyum menyanjung, tentang itu, aku harus merepotkanmu untuk turun dan berjalan sendiri. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tampaknya orang ini memang cukup ketakutan dengan metode yang dia tunjukkan. Kalau tidak, dengan kepribadiannya yang sulit diatur, bagaimana bisa ia begitu sopan. Qin Fei Yang melompat turun dan mendarat dengan mantap di tanah. Nona Long Feng, Li Jian, dan Zhou Zheng juga melompat turun dari punggung Kaisar Semut dan mendarat di samping Qin Fei Yang. Tubuh besar Kaisar Semut juga segera mulai menyusut. Akhirnya, entah itu Kaisar Semut atau Kaisar Laba-laba, semuanya seukuran ibu jari. Jika mereka menarik kembali auranya dan bersembunyi di dalam tanah, mereka tidak akan ditemukan tanpa melihat dengan cermat. Qin Fei Yang mengukur rawa, merenung sejenak, dan berkata, semakin banyak orang, semakin besar targetnya. Sementara dia berbicara. Dia berbalik untuk melihat ketiga orang dari pavilion Naga Phoenix dan berkata, kalian pergi ke kastil dan tunggu di sana dulu. Kau mau bermain denganku lagi? Aku tidak akan tertipu oleh tipuanmu. Wanita muda dari rumah Long Feng mendengus dingin. Qin Fei Yang tersenyum pahit dan berkata tanpa daya, kali ini aku serius, tapi aku akan mengucapkan kata-kata jelek dulu. Jangan main-main di kastil, atau aku akan melemparkanmu langsung ke rawa. Wanita muda dari pavilion Naga Phoenix mengerucutkan bibirnya dengan jijik. Li Jian dan pria lainnya memandangi rawa, mata mereka dipenuhi ketakutan. Akan lebih baik jika mereka pergi ke kastil. Setidaknya mereka tidak perlu mengambil risiko hidup di luar. Ada pun bertindak sembarangan. Apakah mereka punya nyali untuk melakukannya sekarang? Qin Fei Yang melirik wanita muda pavilion Naga Phoenix dan diam-diam mengirimkan transmisi suara ke Li Jian dan dua lainnya. Kamu bisa mengirimiku transmisi suara saat kamu berada di kastil kuno. Awasi dia, jika dia menunjukkan kelainan apapun, segera beritahu aku. Dipahami. Keduanya diam-diam menjawab. Qin Fei Yang tidak ragu-ragu. Dengan lambayan tangannya, ketiganya menghilang. Mata kaisar semut dan kaisar laba-laba berkedip karena terkejut ketika mereka menyaksikan pemandangan ini. Kastil kuno. Benda apa ini? Dia tampak sangat mengesankan. Qin Fei Yang memandang kedua binatang itu dan berkata sambil tersenyum, ayo, naik ke bahuku. N. Kedua binatang itu tertegun sejenak, bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan telinga mereka. Cepatlah, jangan buang waktu. Desakin Fei Yang. Apakah ini baik? Kaisar semut bertanya. Ada apa dengan ini? Aku sudah mengatakan bahwa aku bukan tipe orang yang kamu kira. Kamu tidak perlu terlalu pendiam di hadapanku. Dan sekarang, kalian menjadi sangat kecil. Jika kalian berbaring di bahuku, pandangan kalian akan sedikit lebih luas. Kata Qin Fei Yang. Kedua binatang itu saling memandang dengan tidak percaya. Sebenarnya ada manusia yang baik hati di dunia ini. Dalam pemahaman mereka, manusia adalah hewan yang egois. Mereka selalu sombong terhadap binatang seperti mereka. Bahkan bagi sebagian manusia, memiliki binatang buas yang tergeletak di pundaknya adalah suatu bentuk penghinaan. Tapi pria di depan mereka ini benar-benar berinisiatif mengundang mereka. Saat dia galak, dia lebih ganas dari siapapun. Bahkan binatang buas seperti mereka pun takut. Tapi saat dia ramah, dia lebih ramah dari siapapun. Manusia macam apa ini? Mengapa begitu sulit untuk melihat ke dalam dirinya? Qin Fei Yang berkata dengan tidak sabar, cepatlah, ini bukan pertama kalinya istriku naik sedan. Kenapa kamu membuang-buang waktu? Kedua binatang itu tercengang. Mereka kemudian saling berpandangan dan akhirnya melepaskan kekhawatiran di hati mereka. Mereka melompat dan mendarat di bahu Qin Fei Yang. Kesan baik mereka terhadap Qin Fei Yang langsung meningkat pesat. Faktanya, Qin Fei Yang melakukan ini untuk meningkatkan kesukaan di hati kedua binatang itu. Karena dia ingin kedua orang ini selalu berada di sisinya. Kita harus tahu. Jumlah semut darah roh dan laba-laba roh yang diperintahkan oleh kedua kaisar binatang ini pasti tidak kurang dari satu juta. Jika dia bisa membuat mereka dengan tulus tunduk, Qin Fei Yang akan duduk di pasukan sejuta binatang. Sejuta tentara binatang, konsep macam apa ini? Belum lagi menyapu lantai pertama keajaiban, setidaknya bisa menghalangi mereka yang ingin berkomplot melawannya. Suara mendesing. Melihat jalan setapak di rawa, Qin Fei Yang menarik napas dalam-dalam, melompat, dan menukik ke bawah. Jaga gerakanmu tetap tenang. Kaisar semut buru-buru mengirimkannya. Jangan khawatir. Qin Fei Yang diam-diam berkata. Di udara, angin bersil di telinganya. Ketika dia hendak mendarat, Qin Fei Yang berbalik di udara dan mendarat dengan mantap di tepi rawa tanpa mengeluarkan suara sedikitpun. Segera setelah, Qin Fei Yang menahan auranya dan segera memasuki jalannya. Mengikuti jalan itu, dia bergegas maju. Kedua binatang itu juga menahan aura mereka secara ekstrim. Melihat sekeliling, mendengarkan ke segala arah. Dan tidak lama setelah Qin Fei Yang pergi, di suatu tempat di tepi rawa, sebuah kepala besar melayang keluar dari lumpur. Itu adalah kepala buaya yang ganas. Mulutnya sedikit terbuka, memperlihatkan tarinya yang tajam. Ia melihat ke belakang Qin Fei Yang. Matanya yang tajam seperti lonceng bersinar dengan cahaya haus darah. Kemudian, diam-diam ia menyelam kembali ke dalam lumpur dan menghilang. Suhu di rawa memang lebih rendah dibandingkan di luar. Namun, di sini juga lebih pengap daripada di luar. Di luar panas, tapi di sini pengap. Racun, kelembapan, dan gas beracun memenuhi setiap sudut. Menghadapi lingkungan yang keras seperti itu, bahkan Qin Fei Yang secara bertahap merasa kesal. Pakaiannya sudah lama basah oleh keringat. Rambut panjangnya juga basah kuyuk. Namun, meskipun ini adalah sarang harimau, namun sepanjang perjalanan tetap damai. Waktu berlalu, sembilan matahari terik terbenam di barat satu demi satu. Malam tiba. Tanpa terik matahari, keajaiban malam menjadi jauh lebih sejuk. Namun, saat malam tiba, rawa yang semula tenang berangsur-angsur menjadi aktif. Mengaum. Raungan binatang buas yang memekakan telinga terdengar dari segala arah. Kaisar semut berkata dengan suara yang dalam, meskipun di sini pengap pada siang hari, ini yang paling aman. Ya. Saat hari sudah gelap, buaya ganas di sini akan keluar. Kita bisa diserang mereka kapan saja. Hati-hati. Kaisar laba-laba memperingatkan. Meringatkan. 1449. Malam keajaiban tidak seperti siang hari, di mana ada sepuluh matahari dan hanya satu bulan purnama. Cahaya bulan bersinar, dan bumi seolah terbungkus lapisan perak. Qin Fei Yang dengan hati-hati melaju di sepanjang jalan kecil. Kaisar semut dan kaisar laba-laba juga memperhatikan pergerakan rawa di kedua sisi, tidak berani diganggu sedikitpun. Namun hingga tengah malam, apa yang mereka khawatirkan tidak terjadi. Meski terdengar auman buaya di sekelilingnya, tidak ada satupun dari mereka yang keluar untuk menghalangi jalan atau menyergap mereka. Namun, situasi seperti ini membuat Qin Fei Yang merasa tidak nyaman. Karena di tengah perjalanan, ia melihat beberapa buaya ganas, dan buaya ganas tersebut juga menemukan dirinya dan kaisar semut. Tapi pada akhirnya, buaya-buaya ganas itu hanya menatap mereka dalam diam beberapa kali sebelum mundur diam-diam. Menemukannya tetapi tidak bergerak. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, itu agak aneh. Setelah seharian bepergian, Qin Fei Yang hampir memasuki area tengah rawa. Tidak lama kemudian, jalan tiga arah muncul di depan mereka. Qin Fei Yang bergegas ke persimpangan, melihat ke persimpangan jalan di depannya, dan bertanya dengan curiga, ke arah mana? Ke arah mana? Bukankah hanya ada satu cara? Kaisar laba-laba merasa curiga. Satu arah. Qin Fei Yang sedikit terkejut. Dia mengusap matanya dan melihat lagi. Ekspresinya langsung tercengang. Jalan tiga arah di depannya justru telah menghilang tanpa bekas, hanya menyisakan jalan kecil yang mengarah langsung ke ujung rawa. Apa yang sedang terjadi? Qin Fei Yang terkejut. Kaisar semut merenung sejenak, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu, tatapannya tiba-tiba bergetar, dan berkata, kamu seharusnya berhalusinasi. Halusinasi. Qin Fei Yang terkejut. Tunggu. Kultivasi saya saat ini sama dengan milik Anda, di puncak alam Kaisar Perang Bintang Sembilan, tetapi mengapa hanya saya yang berhalusinasi? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Karena ini pertama kalinya kamu ke sini. Dan kami sudah sering ke sini, jadi kami punya kekebalan tertentu terhadap gas beracun di sini. Kata Kaisar semut. Sepertinya kita harus mempercepat. Gu Mam Qin Fei Yang. Masih setengah perjalanan menuju sumber air. Dengan kata lain, dia masih harus tinggal di rawa untuk satu hari lagi. Jika dia berhalusinasi sekarang, sulit membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia tidak tahu kapan dia akan berhalusinasi lagi. Lebih-lebih lagi, halusinasi di tempat ini berakibat fatal. Misalnya saja sekarang. Jika bukan karena Kaisar Semut dan Kaisar Laba-Laba yang mengingatkannya. Begitu dia memilih jalan yang salah, dia akan jatuh ke dalam rawa. Kamu harus tahu. Entah berapa banyak buaya yang mengintai di rawa. Jatuh ke rawa sama dengan jatuh ke mulut buaya ganas yang berdarah. Itu adalah jalan keluar yang sempit. Sambil menggelengkan kepalanya, Qin Fei Yang menggunakan pantom steps dan melaju di sepanjang jalan kecil. Kemanapun dia lewat, dia meninggalkan serangkaian bayangan. Dengan kecepatan ini, jika tidak ada kecelakaan di sepanjang perjalanan, kami akan tiba besok malam. Kaisar Laba-Laba tersenyum. Ratu Semut mengamati rawa dengan curiga. Apa yang aneh? Dulu, saat kami berdua masuk, keadaan tidak pernah sedamai sekarang. Dan sadarkah kalian kalau jumlah buaya yang kita jumpai di sepanjang jalan nampaknya sudah berkurang banyak? Juga, buaya yang kita temui juga tidak terlalu kuat. Kata Kaisar Semut. Hmm. Kaisar Laba-Laba tercengang. Setelah berpikir sejenak, dia berkata dengan heran, sepertinya begitu. Apa yang terjadi? Mata kedua binatang itu dipenuhi dengan keterkejutan. Ketika Qin Fei Yang mendengar ini, dia juga memperhatikan dengan seksama. Secepatnya, mereka menemukan dua ekor buaya di samping jalan kecil di depan mereka. Kedua buaya itu hanya menampakkan kepala mereka dan menatap Qin Fei Yang dan Kaisar Semut. Mata mereka yang sebesar kepalan tangan berkilat tajam. Namun, mereka telah menahan aura mereka dan tidak dapat melihat melalui kultivasi mereka. Kaisar Laba-Laba dan Kaisar Semut saling berpandangan dan aura mereka meledak. Kedua buaya itu pun ketakutan dan secara naluriah mengeluarkan auranya. Hmm. Mata Kaisar Laba-Laba dan Kaisar Semut membelalak. Aura yang dikeluarkan kedua buaya ini hanya setingkat Kaisar Tempur Bintang 5. Dong. Kedua buaya itu tidak melompat keluar untuk menghalangi jalan. Mereka melompat ke dalam lumpur dan menghilang. Qin Fei Yang tidak berhenti dan terus maju. Dalam sekejap mata. Satu jam berlalu. Mereka menemukan puluhan buaya satu demi satu. Namun yang aneh adalah buaya-buaya tersebut hanya setingkat Kaisar Tempur Bintang 1 hingga Bintang 5. Mereka tidak melihat satupun buaya Kaisar Tempur Bintang 6. Apa yang sedang terjadi? Kemana perginya buaya Kaisar Tempur Bintang 8 dan Bintang 9 itu? Kaisar Semut dan Kaisar Semut menjadi semakin bingung. Semua ini sungguh tidak biasa. Tunggu. Mereka melaju ke depan agak jauh. Tiba-tiba. Qin Fei Yang berhenti dan melihat ke depan dengan bingung. Apa yang salah? Kedua binatang itu terkejut dan segera menjadi waspada. Qin Fei Yang berkata, Dengarkan dengan cepat. Apakah ada suara di depan kita? Dia memang mendengar suara datang dari depan. Tapi dia tidak yakin. Karena dia khawatir itu hanya ilusi lain. Suara. Keduanya tercengang. Mereka melihat ke depan dan mendengarkan dengan cermat. Gemuruh. Perlahan-lahan. Samar-samar mereka bisa mendengar serangkaian suara gemuruh datang dari depan. Ada suara. Sepertinya itu suara pertarungan. Kaisar Semut memandang Qin Fei Yang dan berkata, Kalau begitu, sepertinya itu bukan ilusi. Gumam Qin Fei Yang. Namun, ini sangat aneh. Mengapa terjadi pertempuran di sini? Kaisar Semut curiga. Tiba-tiba. Kaisar Laba-laba sepertinya memikirkan sesuatu dan mendesak, cepat, dan lihat. N. Qin Fei Yang dan Kaisar Semut melihatnya dengan heran. Kaisar Laba-laba berkata dengan suara yang dalam, Jika memang ada pertempuran di depan, maka hanya ada satu penjelasan. Penjelasan apa? Qin Fei Yang bertanya. Kaisar Laba-laba berkata, Kalian manusialah yang bertarung dengan buaya di sini. Ya, ya, ya. Kaisar Semut juga gemetar dan menganggup berulang kali. Dia memandang Qin Fei Yang dan berkata, Karena binatang buas di daerah ini, termasuk aku dan Kaisar Laba-laba, tidak berani melawan buaya di sini. Manusia. Gumam Qin Fei Yang. Siapa itu? Suara mendesing. Saat berikutnya. Dia menggunakan pantom steps dan bergegas maju. Saat dia semakin dekat, suara gemuruh menjadi semakin keras. Pada saat yang sama, lumpur di kedua sisi rawa juga perlahan bergelombang, seperti gelombang di permukaan air. Jelas sekali. Hal ini disebabkan oleh pertempuran di depan. Namun karena jaraknya yang jauh, gelombang rawa tidak terlihat jelas. Waktu berlalu nafas demi nafas. Qin Fei Yang semakin dekat ke medan perang. Suara gemuruh semakin memekakkan telinga. Lumpur di rawa juga semakin bergulung-gulung. Di beberapa tempat bahkan terjadi gelombang lumpur setinggi setengah meter. Lebih-lebih lagi. Buaya juga semakin banyak. Budidaya buaya juga semakin kuat. Baru saja, Qin Fei Yang telah melihat ratusan buaya kaisar tempur bintang enam dan bahkan puluhan buaya kaisar tempur bintang tujuh. Mereka seperti sekumpulan ikan besar di rawa, berenang dengan liar ke depan, menimbulkan gelombang ombak besar. Dan arah yang mereka tujuh juga merupakan tempat terjadinya pertempuran. Jelas sekali. Mereka bergegas untuk mendukung. Tampaknya buaya kaisar tempur bintang delapan dan bintang sembilan itu semuanya tertarik dengan pertempuran di depan. Untuk bisa membuat begitu banyak buaya bergegas memberi dukungan, menurutku manusia yang bertarung dengan buaya itu pasti cukup menakutkan. 1450. Kaisar semut memandang Qin Fei Yang dan berkata, bisakah Anda menebak siapa orang itu? Orang-orang yang datang saat ini semuanya sangat kuat. Saya belum tahu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Mengaum. Tiba-tiba, dirawat tidak jauh dari situ, beberapa buaya kaisar tempur bintang tujuh mengaum ke arah Qin Fei Yang dan kaisar semut. Tubuh dan pikiran Qin Fei Yang menegang. Mata kaisar semut menjadi dingin ketika dia menatap buaya-buaya itu dan berteriak, Kamu tahu metodeku. Sebaiknya kamu tidak memprovokasi kami. Dan saya. Aura ganas kaisar laba-laba meletus, menutupi langit dan bumi. Pupil buaya menyusut saat mereka berbalik dan terus berlari menuju medan perang. Mengaum. Tapi sebelum Qin Fei Yang dan kaisar semut bisa menghela nafas lega, raungan yang lebih keras terdengar. Menabrak. Setelah itu, seekor buaya raksasa melompat keluar dari rawa, menimbulkan gelombang besar. Panjang tubuhnya 20 hingga 30 zang, seperti gunung kecil. Ia muncul di lumpur dan menatap Qin Fei Yang dan kaisar semut. Pada saat yang sama, beberapa buaya kaisar tempur bintang 7 yang tersisa juga berbalik dan berkumpul di belakang buaya raksasa itu. Lebih-lebih lagi, buaya kaisar tempur bintang 6 di sekitarnya juga berhenti dan mengepung Qin Fei Yang dan kaisar semut. Sudah berakhir, buaya kaisar tempur bintang 8 telah muncul. Buaya-buaya lainnya telah menemukan tulang punggung mereka dan mungkin akan menyerang kita. Kaisar semut menatap buaya raksasa itu dan berkata dengan suara rendah. Dengan budidaya mereka, mereka sebenarnya bukan ancaman bagi kita. Namun, saya khawatir mereka akan menghancurkan jalan kecil ini. Tanpa tempat untuk beristirahat, sekuat apapun kita, kita akan tamat. Kaisar laba-laba mengirimkan pesan. Jangan panik, bertindaklah sesuai situasi. Pikir Qin Fei Yang. Buaya raksasa itu menatap Qin Fei Yang, matanya yang tajam bersinar dengan cahaya yang menakutkan, dan berkata, Kaisar semut, kaisar laba-laba, mengapa ada manusia? Jelas sekali. Ia juga mengetahui kedua binatang itu. Kaisar semut berkata, dia adalah teman kita. Teman. Buaya raksasa itu tertegun dan mencibir, apa menurutmu aku bodoh? Dengan kepribadianmu, maukah kamu berteman dengan manusia? Kaisar semut berkata, kamu tidak punya hak untuk ikut campur dalam urusan kami. Beraninya kamu. Apakah kamu tahu di mana ini? Bahkan jika kamu adalah kaisar dari semut roh darah dan laba-laba roh iblis, kamu harus menjaga sikapmu di sini. Buaya raksasa itu berteriak. Kaisar semut dan kaisar laba-laba langsung memancarkan aura mengerikan yang mengerikan setelah mendengar hal ini. Sebagai kaisar binatang yang memerintah suatu wilayah, mereka tidak akan pernah mentolerir binatang ganas biasa seperti buaya ganas raksasa yang pamer di depan mereka. Karena ini menginjak-injak martabat mereka. Aku bisa mengabaikan kalian semua. Tapi kamu harus meninggalkan manusia itu. Kata buaya raksasa dengan aura pembunuh. Sikap tirani tersebut tidak memberikan ruang untuk negosiasi. Kaisar semut berkata dengan murung, bagaimana jika saya mengatakan tidak? Kalau begitu kalian semua bisa mati bersamanya. Kata buaya raksasa. Arogan. Kaisar semut dan dua binatang lainnya sangat marah. Mereka berteriak, jika bukan karena kaisar buaya, kamu pasti sudah menjadi mayat sekarang. Saya menyarankan kamu untuk berhenti bersikap sombong. Haha. Kaisar semut, kaisar semut, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Tuan kaisar buaya, kapan aku pernah menatapmu? Menghadapi. Tidakkah menurutmu itu konyol? Buaya raksasa itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Itu benar. Setiap kali kamu bertemu Tuan kaisar buaya, kamu lah yang lari seperti tikus. Jika bukan karena Tuan kaisar buaya terlalu bosan dan ingin mencari kesenangan, dia pasti sudah membunuh kalian semua. Kamu masih berani sombong di depan kami. Kenapa kamu tidak kencing dan melihat dirimu dicermin? Buaya di sekitarnya pun mencibir. Aku tidak tahan lagi. Kalian semua, pergilah ke neraka untukku. Kaisar semut sangat marah. Betelki melonjak dengan liar, berubah menjadi gelombang besar yang menutupi langit. Dengan aura destruktif, ia melesat menuju buaya di kedua sisi rawa. Kaisar semut, kamu sedang mendekati kematian. Tuan kaisar buaya tidak akan membiarkanmu pergi. Anak-anak kecil, ayo pergi. Buaya itu mengaum dengan keras. Sekelompok buaya segera mengebor ke dalam lumpur. Melihat ini, Kinfei yang tidak berani tinggal sebentar. Dia segera menggunakan pantom steps dan bergegas maju. Ini karena serangan kaisar semut cukup untuk menghancurkan jalan kecil di bawah kakinya. Ledakan. Pertempuran Ki meledak ke rawa. Sebuah batu menimbulkan ribuan riak. Di tempat ini, lumpur tiba-tiba melonjak menutupi langit dan bulan. Pada saat yang sama, jeritan kesakitan terdengar dari rawa. Tidak ada yang tahu berapa banyak buaya yang mati di bawah pertempuran Ki Kaisar semut. Hanya dalam sekejap. Rawa dalam radius ratusan mil diwarnai merah darah. Bau darah yang menyengat, ditambah dengan bau rawa, membuat mual. Kaisar semut, dasar bajingan tua sialan, kami tidak akan membiarkanmu pergi. Anak-anak kecil, hancurkan jalan itu dan biarkan mereka mati di rawa bersama manusia itu. Raungan buaya raksasa meledak di bawah rawa. Mengaum. Kesegala arah, auman binatang itu mengguncang langit. Sekelompok buaya, dengan mata galak, membuka mulutnya yang berdarah dan menerkam dengan ganas ke arah Kinfei yang dan Kaisar semut. Beberapa buaya juga menyerang jalan kecil itu dengan ganas. Ledakan. Jalan di depan Kinfei yang runtuh dan tenggelam ke dalam rawa. Ini adalah kesalahanku. Aku seharusnya tidak membuat mereka marah. Melihat pemandangan ini, Kaisar semut menyalahkan dirinya sendiri. Tidak apa-apa. Pertempuran sengit antara kita dan mereka akan terjadi cepat atau lambat. Itu baru saja dimajukan sekarang. Kita akan membicarakannya nanti. Mereka sudah sangat mempermalukanmu. Jika kami tidak melakukan apapun, bukankah itu akan membuat kami terlihat terlalu lemah? Kinfei yang mencibir. Kaisar semut dan Kaisar semut memandang Kinfei yang dengan bingung. Mereka mengira Kinfei yang akan menyalahkan mereka karena ceroboh, tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia akan mendukung mereka. Kesan baiknya terhadap Kinfei yang langsung meningkat dengan selisih yang besar. Mengaum. Suara mendesing. Pasukan buaya menutupi langit dan menutupi bumi. Tingkat budidaya mereka berada di antara Kaisar Tempur Bintang 6 dan Kaisar Tempur Bintang 7. Di tempat ini, gelombang lumpur naik setinggi ratusan kaki. Apa yang harus kita lakukan? Kaisar semut dan Kaisar semut memandang Kinfei yang tanpa daya. Kinfei yang berhenti dan melirik buaya di sekitarnya. Dia berkata dengan suara rendah, jalan di depan telah hancur. Kita hanya bisa mundur. Tapi sebelum dia selesai berbicara. Dengan suara keras, jalan di belakang mereka juga dihancurkan oleh beberapa ekor buaya. Kita tidak akan mati seperti ini, kan? Kaisar semut sangat cemas. Kata, kematian, tidak pernah ada dalam kamusku, Kinfei yang. Kinfei yang mendengus dan menatap buaya di depannya. Dia berteriak, saya punya cara untuk menyeberang. Jangan khawatir tentang apapun. Bunuh saja. Oke. Kedua binatang itu mengangguk. Ledakan. Aura Kinfei yang selama ini dia sembunyikan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Seiring dengan auranya, niat membunuh yang mengejutkan muncul. Itu seperti aliran deras yang menyapu langit sejauh ribuan mil. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh aura berdarah. Rambutnya yang berdarah berkibar. Matanya yang berdarah seperti sepasang mata dewa kematian, bersinar dengan cahaya yang kejam dan haus darah. Kata, bunuh, di antara kedua alisnya seperti bulan berdarah, memancarkan cahaya berdarah yang menyala-nyala. Langit dan bumi di sini diwarnai dengan lapisan merah darah, seolah-olah telah menjadi api penyucian. Niat membunuh ini. Apakah dia masih manusia? Terima kasih telah menonton!